Ini Jebakan. Ketika dia mendengar seorang wanita menangis minta tolong, Luan berlari masuk tanpa berpikir. Tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, dia menyadari bahwa dia telah datang ke tempat yang sangat tersembunyi. Gang ini sangat panjang. Jika seorang wanita ingin menyebarkan suaranya, dia harus berteriak sekuat tenaga. Dan tidak ada yang menghentikannya. Ini adalah kesalahan dalam dirinya sendiri. Namun, dia tidak menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap seperti itu. Gang ini sangat dalam, dan ada area terlantar di depan dan belakang. Orang-orang ini tidak memiliki keraguan ketika mereka menyerang. Luan melihat sekeliling. Aura yang dipancarkan ketujuh orang itu jauh melampaui dirinya. Jelas bahwa mereka setidaknya tujuh tingkat satu master surgawi. Siapa yang mengirimu? Mata Luan serius saat dia melihat ketujuh orang di depan dan di belakangnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Namun, tujuh dari mereka tidak berbicara. Mereka hanya menatap Luan, seolah mencari kesempatan untuk menyerang. Melihat mereka tidak menjawab, Luan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya lagi, Keluarga Wang. Keluarga Lin. Atau Serikat Dagang Star Fire. Meskipun ekspresi orang-orang ini tidak berubah, pupil mata Luan menyusut saat dia melihat mereka. Seperti yang diharapkan, ketiga klan ini melakukannya. Tapi saat Luan mendapatkan informasi yang dia inginkan, orang-orang ini mulai menyerang. Bang-bang. Dengan serangkaian ledakan, Heaven Origin Energy ketujuh orang itu langsung meledak. Energi asal surga semua orang menekan Luan sampai-sampai dia merasa sangat tidak nyaman. Ini terutama berlaku untuk mereka bertujuh, yang membuatnya merasa lebih sengsara. Namun, Luan tidak panik. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya. Dia tidak mempertimbangkan apakah pihak lain akan menjawab atau tidak. Sebaliknya, dia mencoba mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Tepat sepuluh nafas sejak orang-orang ini turun dari langit, dan matahari terbit di tubuhnya. Dalam sekejap, Luan merasakan seluruh tubuhnya menegang. Yangki di udara sekitarnya dengan gila-gilaan melonjak ke tubuhnya, dan kekuatannya menjadi semakin melimpah. Dia bahkan merasa seperti akan meledak. Pada saat berikutnya, mata Luan menjadi merah, dan seluruh tubuhnya menjadi diam. Mata merah. Tujuh orang di sekitarnya terkejut. Mereka sudah tahu dari kecerdasan mereka bahwa ketika mata pemuda ini memerah, dia akan menjadi yang paling menakutkan. Ketujuh dari mereka menjadi lebih khusyuk. Meskipun mereka semua adalah master surgawi tingkat satu, pemuda ini memiliki aura pembunuh yang aneh yang membuat mereka merasa pusing, takut, dan bahkan mual. Ketujuh dari mereka saling memandang dan melihat di mata satu sama lain keinginan untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Membunuh. Dengan raungan marah, mereka bertujuh menyerang pada saat yang sama, menyerbu ke arah Luan. Melihat ini, mata Luan menjadi dingin. Dia menoleh untuk melihat musuh di depannya. Dalam sekejap, dia menginjak tanah, dan tubuhnya melesat keluar. Mata merahnya meninggalkan jejak merah di udara. Suara mendesing. Jarak antara mereka sudah sangat dekat sejak awal. Ketika Luan tiba di depan orang ini, lengannya sudah tertutup api suci sembilan surga. Menghadapi tujuh musuh, dia tidak berani menahan sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah sifat dominan dari api suci surga ke-sembilan. Setelah disentuh, akan sulit untuk dipadamkan. Luan tiba-tiba menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, bola api besar melesat ke depan. Master surgawi, yang menanggung beban serangan itu, menjadi tegang. Tanpa ragu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Ada ledakan bersiul. Orang yang menguasai sifat angin ini menggunakan angin untuk melawan nyala api. Dalam sekejap, api suci sembilan surga hancur berkeping-keping. Api suci sembilan surga menabrak dinding, meninggalkan lubang di dalamnya. Mata Luan menyipit. Melihat serangannya telah dibubarkan, hatinya tenggelam. Api suci sembilan langitnya bahkan tidak takut dengan properti air. Namun, yang paling ditakuti adalah milik angin dan bumi. Tidak peduli apa, dia harus membunuh orang di depannya ini terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Luan berhenti melepaskan roda takdirnya. Sebaliknya, dia berlari ke depan ke orang ini dan memulai pertarungan jarak dekat. Luan tahu bahwa dia harus membunuh orang ini dalam sekejap. Kalau tidak, orang-orang di depan dan di belakangnya akan menyusul. Pada saat itu, dia akan kalah jumlah dan akan segera dikalahkan. Suara mendesing. Luan meninju ujung hidung orang ini. Ini adalah cara tercepat dan terpendek. Dia bahkan menambahkan api suci sembilan surga kepukulan ini. Ini bukan untuk meningkatkan kekuatan, tetapi untuk meningkatkan kecepatan. Namun, orang ini tidak bisa dianggap enteng. Melihat serangan Luan, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan menghindari tinju Luan. Pada saat yang sama, lutut Luan tiba di depan dantiannya. Multitasking adalah spesialisasi Luan. Luan sangat senang. Selama lututnya mengenai dantian orang ini, dia yakin bahwa dia bisa membuatnya kehilangan kemampuan bertarungnya bahkan jika orang ini adalah guru surgawi level 1. Menutup. Bahkan lebih dekat. Namun, pada saat kritis ini, pembusan angin tiba-tiba muncul di perut orang tersebut. Orang ini menggerakkan tubuhnya dengan satu kaki dan menghindari serangan Luan dengan sempurna. Luan tertegun. Keheranan di wajahnya menunjukkan bahwa dia panik. Selesai. Melihat bahwa dia dikelilingi oleh tiga orang dan mereka bertiga menggunakan semua jenis kekuatan asal surga, hati Luan tenggelam. Properti angin. Properti angin dikenal dengan kelincahannya. Luan dikutub kali ini. Namun, kecepatan barusan di luar dugaannya. Jelas bahwa mereka menggunakan keterampilan surga. Menghadapi serangan ketiga orang itu, Luan memaksa dirinya untuk tenang. Dengan raungan rendah, semburan energi keluar dari seluruh bagian tubuhnya. Dalam sekejap, api suci surga ke-9 meledak dari seluruh bagian tubuhnya dan menyerang ke segala arah. Luan sekarang adalah guru surgawi tingkat 7. 70% area faith will miliknya telah dilepaskan. Nyala api yang kuat langsung menyerang ke segala arah. Dia ingin menggunakan kekuatan nyala api untuk memaksa musuh-musuh ini mundur. Orang-orang di sekitarnya tercengang saat melihat nyala api. Orang di depan tidak peduli. Dia merasa tidak ada salahnya menggunakan tubuhnya untuk menahan nyala api. Dia langsung membentuk tombak emas dan menikamnya ke arah Luan yang berada dalam nyala api. Namun, saat api menyentuh tubuhnya, dia membayar harga atas kecerobohannya. Saat api menyentuh telapak tangannya, dia merasakan suhu tinggi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, serta rasa sakit yang tak terlupakan. Di matanya yang ketakutan dan ganas, tangan kanannya terbakar menjadi abu dalam sekejap. Dampak nyala api dengan cepat menyebar ke bahunya. Ah! Rasa sakit yang hebat membuatnya kehilangan semua akal sehatnya. Dalam proses melolong, dia benar-benar dilalap api. Lolongannya berhenti tiba-tiba, dia berubah menjadi abu dan berdiri di tempat. Melihat ini, orang-orang di sekitarnya ketakutan setengah mati. Mereka dengan cepat menggunakan keterampilan surga terkuat mereka untuk menahan nyala api dan dengan cepat mundur. Ini memberi Luan kesempatan untuk mengatur nafas. Musuh untuk sementara pergi, memberi Luan waktu untuk tenang. Tepat di sampingnya, abu hitam di udara baru saja jatuh ke tanah. Petik 2.2 Keheningan mati Semua musuh menatap tumpukan abu di tanah. Mata mereka terbuka lebar dan dipenuhi urat merah. Mereka tidak percaya bahwa seseorang telah pergi begitu cepat. Bahkan jika mereka menggunakan api untuk membakar orang biasa, mereka akan bertahan selama 15 menit sebelum mati. Apalagi api tidak bisa membakar tubuh hingga kering. Namun, di depan mereka, belum lagi dibakar kering, itu benar-benar terbakar. Meneguk Seseorang menelan ludahnya dan menatap Luan dengan ngeri. Wajah semua orang dipenuhi rasa takut. Luan berdiri di tempat dan sedikit terengah-engah. Alisnya sedikit berkerut karena kondisi tubuhnya yang tidak baik. Tiga hari lalu, dia mengalami cedera serius yang mematahkan tulang dan tendonnya. Bahkan sekarang, dia baru saja pulih. Dia tidak menyangka akan diserang lagi. Lemahnya tubuhnya dan sulitnya bergerak menyerbu keadaan. Menghadapi enam orang yang tersisa, dia hanya bisa berpikir untuk melarikan diri. Dia sudah memikirkan banyak cara untuk bertarung, tapi selama kenam orang itu bukan idiot, dia tidak akan punya kesempatan. Segera, seseorang melihat Luan tidak dalam kondisi baik dan langsung berteriak, semuanya, jangan takut. Jangan lupa bahwa dia baru saja terluka. Itu benar, kita hanya harus berhati-hati terhadap nyala api. Jangan biarkan dia mendekat. Gunakan kahlian surga Anda untuk menyerangnya. Mendengar ini, hati Luan tenggelam. Sebelum pihak lain selesai berbicara, yang pertama bergerak bukanlah musuh, tapi Luan. Sosoknya melonjak ke langit tanpa peringatan apapun. Dia akan melarikan diri dari atas gang. Namun, jika ini memungkinkan Luan melarikan diri, maka orang-orang ini semuanya idiot. Seseorang berteriak, membatasi tanaman merambat. Bersamaan dengan raungan marah, beberapa tanaman merambat yang tebal keluar dari tanah dalam sekejap. Tanaman merambat ini melesat ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat dan menyapu sosok Luan. Melihat ini, Luan mengerutkan kening. Kecepatannya lebih cepat dari konfining finis. Dia harus melarikan diri sekaligus. Namun, saat Luan hendak terus maju, dia tiba-tiba merasakan aura tajam menembus udara menuju dagunya. Merasakan aura harapan, dia bahkan tidak melihat. Dia berhenti tiba-tiba dan jungkir balik. Suara mendesing. Sebuah panah menyapu tubuh Luan. Kekuatan yang kuat bahkan merobek bagian depan pakaian Luan. Pada saat ini, Luan berhenti. Tanaman merambat di belakangnya menyapu dan langsung meraih tangan dan kakinya. 102. Tanaman merambat menyentuh tubuh Luan dalam sekejap, meraih pergelangan tangan dan pergelangan kakinya sebelum dengan cepat melilit pinggangnya, menjebak Luan dalam jebakan maut. Tanaman merambat itu sangat kuat sehingga Luan tidak bisa bergerak. Dia mencoba melepaskan diri dari tanaman merambat dan menyadari bahwa dia tidak dapat menyingkirkannya dengan kekuatan fisiknya. Pada saat yang sama, dia melihat orang di tanah menarik tali busur lagi. Ini adalah guru ilahi tipe logam. Baik busur dan anak panah terbuat dari kekuatan asal ilahi. Melihat anak panah mengarah padanya, Luan merasakan hawa dingin di punggungnya. Swosh! Anak panah itu ditembakkan dan langsung menuju jantung Luan. Luan mengerutkan kening dan berteriak. Tiba-tiba, api suci surga ke-9 meledak dari tubuhnya. Tiba-tiba, api suci surga ke-9 membakar tanaman merambat. Tanaman merambat jenis kayu dinyalakan oleh api suci surga ke-9 dan mulai menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Dari atas ke bawah, tanaman merambat besar yang menjebak itu benar-benar terbakar dalam waktu kurang dari satu hembusan waktu. Ketika Luan kehilangan kendali, dia menginjak tanaman merambat di sampingnya dan dengan paksa mengubah arahnya di udara untuk menghindari panah. Namun, ada enam musuh di lapangan, bukan dua. Bahkan jika dia membakar tanaman merambat dan menghindari panah, masih ada empat serangan yang menunggunya. Kemudian, balok es yang tak terhitung jumlahnya datang ke Luan dari kedua sisi. Dia tidak bisa mengubah arahnya di udara. Dia hanya bisa mengandalkan mundurnya api suci surga ke-9 untuk menghindari serangan. Namun, ini terlalu banyak menghabiskan roda takdirnya. Setelah menghindar dua kali, dia harus mendarat di tanah lagi. Namun, saat Luan menginjak tanah, tubuhnya bergetar. Dia terkejut menemukan bahwa tanah di bawah kakinya telah menjadi lunak. Itu seperti pusaran air yang menariknya ke bawah. Itu seperti rawa. Luan melihat ke bawah dan melihat bahwa tanahnya benar-benar seperti pasir. Di depannya, seseorang mengulurkan tangannya padanya. Jelas, itu adalah orang ini. Mata Luan menjadi dingin. Dia akan melompat dan membebaskan diri. Namun, pada saat ini, pasir di tanah tiba-tiba beterbangan dan menghambur ke arahnya. Kaki Luan dibatasi. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan ditekan oleh pasir. Tepat ketika dia akan melepaskan api suci surga ke-9 untuk membebaskan diri, dia tiba-tiba menemukan bahwa pasir di tubuhnya menjadi sangat berat. Gemuruh. Setelah pasir mengubur Luan menjadi gundukan, perlahan-lahan mengeras dan menjadi setajam batu, menjebak Luan di dalamnya. Melihat ini, mereka berenam menghela nafas lega. Tidak mudah untuk menangkap musuh yang mirip kelinci ini. Kultifator elemen tanah menggerakkan tangannya, dan bagian atas dinding batu langsung terbuka. Namun, ketika bagian atasnya retak terbuka, kepala Luan, yang seharusnya muncul, semua orang tercengang. Semua orang terkejut, tetapi mereka tidak berani bergerak maju untuk mengamati. Kultifator elemen tanah buru-buru merobek dinding batu, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang di dalamnya. Dan di dasar tembok batu, dia menemukan sebuah lubang yang dalam. Oh tidak, salah satu dari mereka berkata dengan panik. Anak itu kabur. Jika saya tidak menyelesaikan misi, saya pasti akan dihukum ketika saya kembali. Jangan panik, bocah itu terluka, jadi dia tidak bisa lari jauh. Salah satu dari kalian turun dan lihat apakah bocah itu masih bersembunyi di dalam. Kalian semua, menyebar dan cari dia. Baiklah. Setelah mereka berenam ditugaskan, mereka langsung menyebar. Untuk menghindari tidak dapat membunuh bocah ini, mereka berenam dibagi menjadi dua kelompok untuk memastikan keselamatan semua orang. Di bazar, Luan berlari dengan liar di tengah keramaian. Merah di matanya telah benar-benar memudar. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa pakaian di dadanya telah diwarnai merah. Seperti yang diharapkan, pertempuran tadi telah merobek luka dari hari sebelumnya. Menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Luan dengan cepat bergegas menuju akademi. Sebenarnya, dia lebih dekat dengan kamar dagang Al-Qaid, tetapi jika dia pergi ke sana, dia akan mengungkap hubungannya dengan kamar dagang Al-Qaid, yang akan menyebabkan lebih banyak masalah. Luan tidak menyembunyikan kecepatannya saat dia menerobos kerumunan. Pada saat yang sama, dia mengamati situasi di belakangnya. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa seseorang mengejarnya. Seperti yang diharapkan, pihak lain juga tahu bahwa dia kemungkinan besar akan kabur ke akademi. Karena mereka berani bertindak begitu berani di pasar, mereka bertekad untuk membunuhnya. Sambil menggertakan giginya, Luan menundukkan kepalanya dan berlari dengan liar. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan dirinya tanpa mempengaruhi kecepatannya, tapi bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia di sana, salah satu dari mereka segera menemukan sosok Luan dan berteriak keras. Punggung Luan menegang, dan dia tidak lagi menyembunyikan dirinya saat dia melarikan diri dengan cepat. Dalam sekejap, pengejaran terjadi di pasar. Dua guru surgawi mengejar dengan cepat di atas atap, sementara Luan juga berlari dengan liar di pasar. Matanya menjadi merah lagi, tetapi kemerahannya sangat lemah. Untuk sesaat, kedua belah pihak berada pada kecepatan yang sama. Luan tidak bisa menarik diri, dan pihak lain tidak bisa mengejarnya. Namun, meski masih ada jarak antara sini dan Starfire Academy, keduanya tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menghindari kecelakaan. Hentikan dia, salah satu dari mereka berteriak keras, dan pada saat yang sama, mengangkat kedua tangannya. Dalam sekejap, dua bola api besar muncul di kedua sisi tubuhnya. Pergi. Dua bola api ditembakkan dari lubang, langsung menuju Luan. Bola api itu sangat cepat, menutup jarak antara mereka dan Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Luan merasakannya, tetapi ketika dia melihat ke belakang, hatinya tenggelam. Apakah kedua orang ini sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di pasar? Luan mengertakkan gigi dan melambaikan telapak tangannya. Dalam sekejap, dua sembilan api suci surga meninggalkan tangannya dan langsung menuju bola api di udara. Gemuruh. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, memicu gelombang api besar di langit di atas pasar yang ramai. Semua orang sangat ketakutan dengan ledakan itu sehingga mereka berjongkok. Setelah itu, jeritan terdengar di mana-mana saat mereka dengan panik berlari untuk hidup mereka. Melihat ini, Luan mengerutkan kening dan berhenti berlari di pasar. Sebaliknya, dia melompat ke atap untuk menghindari korban jiwa bagi warga sipil. Melihat Luan di atas atap, keduanya terus mengejar sambil melepaskan keterampilan surgawi mereka. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengejar, Luan bisa melarikan diri dengan sempurna. Untuk sesaat, situasi membeku, dan keduanya sangat tidak senang. Pada saat ini, Luan tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat di belakangnya. Namun, kekuatan ini tidak terbang ke arahnya, yang membuatnya menoleh ke belakang dengan rasa ingin tahu. Apa yang dilihatnya membuat matanya memerah. Dia melihat bahwa salah satu master surgawi telah merilis traping fin di tengah basar. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh warga sipil diikat dan diangkat tinggi. The traping fin semakin ketat, menyebabkan orang-orang ini menjadi pucat dan mati lemas kapan saja. Berlari, jika kamu terus berlari, aku akan membunuh mereka semua. Guru surgawi meraung, suaranya menyebar jauh dan luas di pasar. Petik dua petik dua. Luan mengerutkan kening. Dia menginjak atap dengan kedua kaki dan meluncur jauh sebelum berhenti. Dia menatap warga sipil di tanaman merambat, dadanya terbakar amarah. Nyatanya, dia bukanlah orang yang baik hati. Dia telah melihat terlalu banyak orang mati, dan juga melihat banyak budak disiksa sampai mati di depannya. Dia tidak memiliki niat untuk menyelamatkan mereka jika itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, warga sipil ini terlibat karena dia ingin bersembunyi, dan mereka diancam karena pihak lain mengetahui bahwa dia peduli pada mereka. Dia tidak bisa mengabaikan ini. Setelah berhenti, dia melihat kedua guru surgawi di kejauhan dan berkata dengan dingin, lepaskan mereka, aku akan bertarung denganmu. Melihat Luan berhenti, kedua guru surgawi itu terkejut. Setelah saling memandang, salah satu dari mereka menoleh dan mencibir, kamu bisa membiarkan mereka pergi, tetapi jika kamu menghancurkan meridianmu sendiri di depanku, aku akan membiarkan mereka pergi. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Bagaimana, nasib orang-orang ini ada di tanganmu? Mulut guru surgawi terangkat menjadi senyuman kemenangan dan berkata, tentu saja, kamu dapat terus berlari, dan ketika mereka mati, mereka akan menyalahkanmu. Petik 2.2 Luan memandangi dua orang di depannya tanpa mengucapkan sepatah katapun, lalu menoleh untuk melihat tanaman merambat besar di tanah. Orang-orang di atasnya terjebak dengan kuat dan tidak bisa bergerak. Apakah kamu sudah memikirkannya? Guru surgawi lainnya tidak ingin menunggu lebih lama lagi, jadi dia berteriak, saya akan menghitung sampai tiga, jika Anda tidak bunuh diri, saya akan segera melakukannya. 1. Luan mengerutkan kening saat dia menatap kedua guru surgawi itu. Matanya sedingin es. 2. Master surgawi berteriak keras, dan kemudian bola api besar muncul di tangannya, seolah-olah dia siap untuk melemparkannya ke traping fin. Ekspresi Luan membeku, matanya menyipit saat dia melihat kedua orang itu, dan tinjunya terkepal. 3. Dengan itu, guru surgawi tiba-tiba mengangkat tangannya dan hendak melempar bola api ke tanaman anggur penjebak. Tunggu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan gerakan guru surgawi tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat ke arah Luan di kejauhan. Luan perlahan mengangkat tangan kanannya, meletakkannya di depan jantungnya, menggertakkan giginya dan berkata, aku akan bunuh diri. 103. Di atap, kedua belah pihak saling berhadapan. Begitu Luan berbicara, tanaman merambat yang mengurung menjadi tenang, tidak lagi mencengkeram atau mengencangkan. Kedua guru surgawi mengungkapkan senyum kemenangan saat mereka menatap Luan dengan sinis. Anak muda, dia memang terlalu muda. Dia benar-benar akan bunuh diri untuk beberapa orang biasa yang bahkan tidak sebanding dengan semut. Namun, mereka tidak akan mengeksposnya. Salah satu dari mereka berkata dengan lantang, kalau begitu cepatlah. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika mereka mati lemas. Hati Luan bergetar saat alisnya menegang. Melihat wajah pucat orang-orang yang diikat di tanaman merambat, hatinya juga bergejolak. Namun, pada akhirnya, dia tetap mengangkat tangannya dan perlahan mengarahkannya ke jantungnya. Tunggu. Saat Luan hendak menyentuh hatinya, salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak, kamu tidak bisa menghancurkan meridianmu sendiri. Bagaimana jika kamu memalsukan kematianmu untuk mengelabui kami? Saya ingin Anda mewujudkan dan menikam diri Anda sampai mati dengan pedang. Tubuh Luan bergetar saat dia mengangkat kepalanya dan menatap lawannya dengan tata pandingin. Apa yang kamu lihat? Orang itu berteriak, jika kamu tidak setuju, kamu bisa lari saja. Namun, rakyat jelata ini akan membayar harganya untukmu. Petik 2.2 Luan mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan tangan kanannya dari jantungnya. Setelah itu, pedang panjang yang terbuat dari api muncul di tangannya. Pedang api memancarkan panas yang mengerikan. Bahkan dua guru surgawi yang menonton dari jauh merasakan jantung mereka berdebar kencang. Nyala api inilah yang menyebabkan mereka kehilangan salah satu orangnya. Cepat, jangan mempermainkan kami. Salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak, mendesak Luan. Mata Luan terfokus. Dia tidak melihat mereka berdua tetapi melihat pedang api di tangannya dengan serius. Tangannya gemetar, begitu pula pedangnya. Ayo cepat, kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Tubuh Luan bergetar saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Setelah itu, tangan kirinya meraih gagang pedang dan membalikkannya, mengarahkan ujung pedang ke dadanya. Tiba-tiba, Luan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Pedang api memancarkan panas yang mengerikan. Matanya menjadi dingin saat dia dengan kejam menusuk dadanya tanpa ragu-ragu. Poci. Pedang panjang menembus dadanya, dan darah langsung mewarnai seluruh dadanya menjadi merah. Dengan plop, Luan segera berlutut dengan tangan di tanah. Pedang panjang dipakukan di dadanya. Kemudian, dia batuk setegup besar darah. Kedua guru surgawi tercengang sesaat sebelum mereka mengungkapkan senyum kemenangan di wajah mereka. Salah satu dari mereka menarik tangannya, dan tanaman merambat itu segera berhenti. Tanaman merambat juga mengendur, dan orang-orang yang terikat padanya jatuh ke tanah satu demi satu. Dia tidak peduli dengan nyawa orang-orang ini, juga tidak tertarik untuk membunuh mereka. Dia menyaksikan Luan terbatuk tanpa henti di kejauhan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba jatuh kegenangan darah di tanah. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Misi selesai, kata salah satu dari mereka. Dan dia mati di tangan kita berdua. Ayo kembali dan dapatkan hadiah kita. Baiklah, ayo pergi, kata orang lain. Namun, saat mereka berdua berbalik dan mengambil dua langkah, salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti, membuat yang lain tertegun. Apa yang salah? Orang itu bertanya. Tidak, lebih baik kita pergi dan memastikannya. Orang lain mengerutkan kening dan berkata, anak ini penuh tipu daya. Jika dia tidak menusuk jantungnya, bukankah akan ada kesempatan baginya untuk hidup? Bagaimana mungkin, kamu dan aku melihatnya menusuk jantung dengan mata kepala sendiri? Mungkinkah jantungnya bisa bertukar posisi? Orang itu tertawa dan melambaikan tangannya. Kamu terlalu khawatir. Apakah begitu? Orang lain berbalik dan menatap pemuda di genangan darah dan pedang api yang masih belum hilang. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku masih khawatir. Ayo kembali dan lihat. Mendengar ini, orang itu tersenyum tak berdaya dan berkata, baiklah, mari kita kembali dan melihat-lihat. Saya akan membuat Anda merasa nyaman. Dengan itu, keduanya melompat dan bergegas menuju tubuh Luan. Ketika mereka berdua mendarat tidak jauh dari tubuh, mereka melihat genangan darah dan keadaan yang menyedihkan dan menghela nafas lega. Lihat, apa yang saya katakan. Orang itu berkata, dia benar-benar mati, tidak mungkin dia masih hidup. Orang lain sedikit mengangguk, tetapi alisnya masih berat. Setelah berpikir sejenak, dia berjalan ke depan dan mengulurkan dua jari untuk menyentuh leher Luan. Dia ingin melihat apakah Luan memiliki denyut nadi. Ketika jari-jarinya menyentuh mayat itu, masih hangat. Bang, bang, ada denyut nadi. Mata orang itu langsung melebar. Saat dia hendak bangun dan berteriak, Luan tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Dalam sekejap, api suci surga ke-9 menyembur keluar. Hanya dalam sekejap, api suci surga ke-9 menelan orang itu. Hanya dalam tiga nafas, orang itu berubah menjadi abu. Perubahan mendadak membuat orang yang tersisa panik. Namun, karena sudutnya, dia tidak melihat apa yang terjadi dengan jelas. Dia melihat Luan tiba-tiba membuka matanya dan bergegas menuju orang itu. Melihat bahwa Luan tidak mati, orang itu langsung merinding di sekujur tubuhnya. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah melarikan diri. Pemikiran inilah yang memberi Luan kesempatan. Luan dengan cepat membuang beberapa api dan mengejar orang itu. Orang itu tahu betapa menakutkannya nyala api itu. Dia dengan cepat melepaskan penghalang api di belakangnya dan memblokir semua api. Namun, itu juga karena pertahanan sehingga kecepatannya tiba-tiba melambat. Di sisi lain adalah Luan, yang sedang menunggu kesempatan. Bagaimana dia bisa membiarkan orang itu melarikan diri? Menghadapi penghalang api di depannya, Luan tidak peduli. Sembilan matahari terik di tubuhnya dengan gila-gilaan menyerap energi di sekitarnya untuk mendukungnya dalam serangan terakhir. Luan langsung menerobos penghalang api dengan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak api menekan punggung orang itu dengan kuat. Bang! Nyala api naik dan langsung menutupi orang itu. Setelah tiga napas, orang itu berubah menjadi abu di tanah. Setelah melakukan semua ini, Luan jatuh dari langit dan hampir terguling dari atap. Dia berjuang untuk menopang dirinya sendiri di tanah dan batuk seteguk besar darah. Tadi, dia memang belum mati. Tepatnya, tubuhnya tidak benar-benar ditembus. Ketika pihak lain mengatakan bahwa dia akan menghancurkan meridiannya sendiri, Luan berpikir untuk memalsukan kematiannya. Namun, ketika pihak lain mengubah kata-katanya dan ingin bunuh diri dengan pedang api, dia tidak menyerah pada ide ini. Yang benar-benar menyelamatkannya adalah teknik pengendalian tembakan yang telah dia sempurnakan dalam tiga bulan terakhir. Pertama, dia mewujudkan pedang panjang. Ketika dia menikamnya ke arah dadanya, dia mengendalikan api di ujung pedang panjang itu untuk menghilang dengan cepat ketika menyentuh dadanya. Pada saat yang sama, ujung pedang panjang yang identik terbentuk di punggungnya, menciptakan ilusi bahwa dia telah melakukan bunuh diri. Luan sudah menjadi Master Surgawi Level 7. Dia bisa melepaskan Fate Wheel dari punggungnya. Kedua guru Surgawi juga tahu bahwa mereka dapat melepaskan kekuatan Yuan Surgawi dari bagian manapun dari tubuh mereka. Namun, untuk dapat melakukannya pada saat yang sama dengan kecepatan yang begitu cepat tanpa melukai diri mereka sendiri hanyalah sebuah mimpi. Belum lagi pemuda ini, bahkan apotekar dari Starvirate Red Union pun tidak bisa melakukannya. Namun, Luan mewujudkan mimpi ini. Namun, dia masih terluka parah. Untuk menipu mereka berdua, dia membuat lubang di dadanya. Meski tidak melukai jantungnya, namun melukai ototnya, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah. Pada akhirnya, keduanya bahkan ingin berbalik untuk memeriksanya, yang membuatnya sangat gugup. Untungnya, Fate Wheel miliknya cukup baginya untuk melepaskan dua serangan lagi. Kalau tidak, dia akan benar-benar mati di sini. Setelah berurusan dengan mereka berdua, dia sedikit lega. Namun, dia tahu bahwa ada orang yang mengejarnya. Dia harus bergegas ke Akademi segera. Namun, pada saat ini, warna merah di matanya akhirnya menghilang setelah kabur beberapa saat. Hilangnya kekuatannya secara tiba-tiba membuat Luan, yang baru saja akan bangun, berbaring di tanah, terengah-engah seolah dia sudah mati. Dia tahu bahwa tubuhnya benar-benar kelelahan. Dia tidak bisa lagi memasuki realm of the Demon Gods. Selain itu, tubuhnya yang kelelahan sangat rusak. Dia bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Di ujung talinya, Luan terbaring di atap seperti anjing mati. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan satu jari pun. Itu dia. Tiba-tiba, terdengar teriakan. Luan tahu bahwa seseorang sedang bergegas ke arahnya. Namun, dia bahkan tidak bisa membuka matanya karena dia telah kehilangan semua kekuatannya. Alam tidur palsu. Luan perlahan menutup matanya, mencoba memasuki realm of false sleep. Dia benar-benar tidak ingin mencari bantuan dari orang-orang dalam kabut hitam, tetapi dia tidak ingin mati lagi. Bahkan jika ada secerca harapan, dia tidak akan sampai pada titik ini. Perlahan menutup matanya, Luan benar-benar kehilangan kesadaran. Sayangnya, pada detik terakhir, dia bahkan tidak memasuki realm of false sleep. Di kejauhan, empat orang berbaju hitam bergegas ke arahnya dengan kecepatan kilat. Sikap mereka yang mengesankan seperti petir. Apalagi saat mereka melihat Luan terbaring dalam genangan darah, mereka semakin berani. Namun, saat mereka hendak mencapai Luan, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Siapa yang berani menyentuh siswa Akademi Starfire saya? Apakah kamu lelah hidup? 104. Raungan marah membuat keempat pria berpakaian hitam itu ketakutan. Mereka dengan cepat berhenti, hanya untuk melihat seseorang mendarat di samping Luan seperti petir. Guru Akademi Starfire, Jianggang. Seluruh tubuh Jianggang memancarkan cahaya kemasan, seolah-olah petir melilitnya. Pada saat ini, seolah-olah semua otot di tubuhnya telah mengembang, membuat orang merasa sangat tertekan. Itu dia. Keempat pria berpakaian hitam itu terkejut saat melihat Jianggang, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Meskipun Jianggang adalah seorang guru yang bertanggung jawab atas logistik, namanya terkenal di Starfire City. Nama, berserktandar, tidak diberikan begitu saja. Pernah ada bandit gunung yang menyerang seorang siswa Akademis Starfire yang sedang berlatih di luar. Setelah Jianggang mengetahuinya, dia pergi sendiri dan meratakan seluruh sarang bandit. Seseorang harus tahu bahwa pihak lain memiliki enam guru surgawi tingkat pertama dan ratusan bawahan, tetapi mereka semua dibunuh oleh Jianggang sendirian. Adapun kekuatan Jianggang, dia sudah berada di puncak guru surgawi tingkat pertama beberapa tahun yang lalu. Tidak ada yang bisa mengatakan dirana apa dia sekarang. Keempat guru surgawi memandang Jianggang yang berdiri di depan pemuda itu, dan hati mereka bergetar. Berkelahi dengan dewa iblis ini, bukankah lebih baik bunuh diri? Apalagi ini adalah Starfire City, yang tidak terlalu jauh dari Starfire Academy. Jianggang adalah seorang guru di Starfire Academy. Menyerang seorang siswa dan menyerang seorang guru adalah dua konsekuensi yang sangat berbeda. Mereka berempat saling memandang dan melihat niat untuk mundur di mata masing-masing. Mereka buru-buru menganggup dan berbalik untuk lari tanpa sepatah katapun. Jianggang tidak terkejut melihat mereka berempat pergi. Dia secara bertahap mencabut petir di sekujur tubuhnya, berbalik, dan menatap Luan yang terbaring di tanah. Sambil mengerutkan kening, Jianggang buru-buru meletakkan tangannya di leher Luan dan menemukan bahwa denyut nadinya sangat lemah, seolah bisa pecah kapan saja. Dia buru-buru menyalurkan kekuatan asal surga ke dalam tubuh Luan, berusaha mengurangi kehilangan darah sebanyak mungkin dan juga membiarkan jantungnya terus berdetak. Setelah itu, dia segera menggendong Luan dan bergegas menuju Starfire Academy. Petir menutupi seluruh tubuh Jianggang sekali lagi. Sebagai cabang dari atribut logam, atribut petir bahkan lebih kuat dari atribut api dalam hal daya ledak. Jianggang, di sisi lain, menggunakan seluruh kekuatannya tanpa menahan diri, membiarkan dirinya berada dalam kondisi eksplosif dari awal hingga akhir. Di langit di atas jalan-jalan dan di akademi, orang hanya bisa melihat benda seperti kilat melintas. Mereka semua tercengang. Akhirnya, ketika hampir seperempat jam, Jianggang tiba di rumah sakit. Dia dengan cepat menempatkan Luan di tempat tidur es. Pada saat ini, Sun Sao Sheng juga bergegas dari ruangan lain. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sun Sao Sheng berjalan ke sisi Luan dan dengan cepat memeriksa luka Luan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Dia disergap, wajah Jianggang juga sangat jelek. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menjaga detak jantungnya. Apakah dia masih bisa diselamatkan? Sun Sao Sheng bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata langsung, jika kamu keluar sekarang dan tidak mengganggu ku, kamu akan diselamatkan. Petik 2.2 Sun Sao Sheng adalah salah satu dari sedikit orang di Akademi Starfire yang berani berbicara dengan Jianggang dengan cara seperti itu. Wajah Jianggang menjadi gelap, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia segera berbalik dan meninggalkan rumah. Sun Sao Sheng tidak peduli apakah Jianggang pergi atau tidak. Dia dengan cepat melepas baju Luan. Ketika dia melihat lubang yang dalam di dadanya, dia mengerutkan kening. Dia tidak perlu memasukkan jarinya untuk mengetahui bahwa lubang itu telah mencapai jantungnya. Jika masuk lebih dalam, hatinya akan tertusuk. Luka dari tiga hari yang lalu telah benar-benar terbuka kembali. Otot yang patah telah pecah sekali lagi, dan patah tulang menjadi terkilir. Berbeda dengan cedera pertama, cedera kedua adalah yang paling merepotkan. Tidak hanya itu, tubuh Luan jelas telah ditarik keluar. Banyak meridiannya meledak, dan banyak pembuluh darahnya pecah. Darah mengalir keluar terus-menerus. Jika dia tidak bisa mengendalikan kehilangan darah, Luan akan segera mati. Langkah pertama adalah menghentikan pendarahan. Sun Sao Sheng mengangkat kedua tangannya. Dalam sekejap, cahaya biru muncul di telapak tangannya. Telapak tangannya dengan lembut bergerak ke bawah dan sampai ke depan lubang di hatinya. Setelah itu, pemandangan ajaib muncul. Cahaya biru dengan cepat mengalir ke luka. Pembuluh darah di dalamnya tampaknya memiliki kehidupannya sendiri karena mereka sembuh dengan cepat, secara otomatis menemukan celah dan menghubungkannya kembali. Setelah semua pembuluh darah sembuh, cahaya biru di bawah telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya coklat. Setelah itu, otot-otot tumbuh dengan cepat, dan retakan itu terhubung kembali dengan cepat. Cahaya berubah lagi, berubah menjadi warna kuning. Setelah itu, kulit juga sembuh dengan cepat. Bahkan tidak ada bekas luka yang tertinggal. Jika orang lain melihat keterampilan medis seperti itu, mereka mungkin akan bersujud dalam ibadah. Itu bisa disebut keajaiban. Namun, Sun Sao Sheng tidak berhenti. Setelah dia memperbaiki tubuh Luan dari atas ke bawah, dia menggunakan jarinya untuk menunjuk tulang rusuk Luan. Jika seseorang dapat melihat bagian dalam tubuh Luan, mereka akan terkejut menemukan bahwa patah tulang yang terkilir perlahan-lahan menjadi lurus. Tulang yang patah sembuh dengan cepat, dan segera, retakan pun tidak terlihat. Setelah merawat Luan sepenuhnya, seluruh proses memakan waktu kurang dari setengah jam. Setelah Sun Sao Sheng menarik tangannya, dia berjalan ke lemari obat. Sambil berjongkok, dia mengeluarkan botol obat dari laci bawah dan menuangkan pil berwarna merah darah. Sekali lagi kembali ke sisi Luan, Sun Sao Sheng memasukkan pil itu ke mulut Luan, lalu menyalurkan energinya untuk mengirimkannya ke perutnya. Segera, dia melihat bahwa wajah pucat Luan telah mendapatkan kembali warnanya, dan menjadi cerah. Akhirnya, Sun Sao Sheng menghela nafas lega. Melihat tubuh Luan yang babak belur, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata pada dirinya sendiri, anak muda saat ini benar-benar tidak takut mati. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke pintu dan membukanya. Jiang Gang, yang sedang menunggu di depan pintu, melihat Sun Sao Sheng keluar begitu cepat. Dia tidak bisa membantu tetapi tercengang, dan kemudian wajahnya menjadi pucat. Dia dengan cepat berjalan dan bertanya, mengapa? Tidak ada harapan. Apa? Sun Sao Sheng tertegun dan tidak bereaksi untuk sesaat. Ketika dia mengerti, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu meragukan kemampuan medisku? Jiang Gang tercengang dan bertanya dengan heran, lalu dia bisa diselamatkan. Tentu saja, Sun Sao Sheng berkata, merupakan penghinaan untuk mati di tanganku. Setelah itu, Sun Sao Sheng mengabaikan Jiang Gang dan berjalan ke kamar tempat dia beristirahat. Jiang Gang melihat punggung Sun Sao Sheng. Dia jarang berbicara dengan orang ini, tapi dia sangat mengenal luka Luan. Meski dia bisa diselamatkan, bagaimana bisa begitu cepat? Tanpa banyak berpikir, Jiang Gang dengan cepat masuk ke kamar. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan satu luka pun di tubuh Luan, dia benar-benar terdiam dengan mata terbuka lebar. Napas Luan menjadi sangat stabil, dan wajahnya kemerahan, seolah baru saja tertidur. Meskipun Sun Sao Sheng telah menyembuhkan tubuhnya, dia tidak peduli dengan kekuatan mentalnya. Luan baru bisa bangun ketika kekuatan mentalnya pulih dengan sendirinya. Tentu saja, kekuatan mental adalah hal yang paling ilusi, dan siapa yang tahu cara menyembuhkan kekuatan mental. Segera, berita tentang penyergapan Luan menyebar. Setelah mengetahui Luan terluka lagi, Gao Dasan dan yang lainnya segera bergegas ke rumah sakit dan menunggu di sisi Luan. Akhirnya, pada malam hari, Luan secara bertahap membuka matanya dan bangun. Namun, kepalanya masih sangat mengantuk, dan dia mengantuk. Dia bangun, dia bangun. Gao Dasan, yang mengawasi di samping tempat tidur, dengan cepat berteriak, Luan sudah bangun. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di ruangan itu dengan cepat berkumpul. Beberapa kepala mengelilingi Luan, yang sedang berbaring di tempat tidur, dan Luan hampir pingsan karena sok. Namun, saat melihat Gao Dasan dan yang lainnya, dia merasa lega. Itu berarti dia belum mati, dan dia baik-baik saja. Dengan bantuan Gao Dasan, Luan duduk, mengusap kepalanya yang berat dan berkata, di mana ini? Rumah sakit, kata Gao Dasan, rumah keduamu. Petik dua petik dua. Li Dong Shi menganggup dan berkata, jika ada jajak pendapat untuk orang yang paling sering pergi ke rumah sakit, kamu pasti berada di puncak. Luan ingin tertawa tapi tidak bisa. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan bertanya, jam berapa sekarang? Ini malam. Gao Dasan berkata, Dr. Sun berkata bahwa Anda tidak dapat pergi malam ini, hanya setelah kekuatan mental Anda pulih sepenuhnya. Mendengar kata-kata Sun Sao Sheng, Luan tahu bahwa dia telah menyelamatkannya lagi. Sejujurnya, orang ini adalah penyelamatnya. Dia telah menyelamatkannya berkali-kali, dan dia masih terluka parah. Karena itu, dia sangat menghormati Sun Sao Sheng. Ada makanan di atas meja. Bisakah kamu bangun dari tempat tidur sekarang? Pergi makan sesuatu. Gao Dasan menunjuk kehidangan lesat di atas meja dan berkata. Melihat piring yang mengepul, Luan memandang Gao Dasan dengan sedikit keraguan dan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan bangun jam segini? Bagaimana saya tahu? Tentu saja, Dr. Sun memberitahu kami. Gao Dasan berkata, dia berkata bahwa kamu akan bangun jam 7.45 pagi. Dia tidak salah sama sekali. Tiba-tiba, Luan terkejut lagi. Tiba-tiba, dia samar-samar merasa bahwa Sun Sao Sheng ini tidak sederhana. 105. Sampah, kalian semua sampah. Setelah serangkaian raungan marah, terdengar suara porselen pecah. Seorang pria parubaya sedang duduk di aula utama. Lantai di depannya penuh pecahan porselen, dan ada empat orang berlutut. Keempat orang ini adalah master surgawi tingkat 4 yang telah gagal dalam misi mereka hari ini. Di kedua sisi kursi, ada dua baris orang dengan ekspresi serius. Mereka mengerutkan kening dalam-dalam, dan mata mereka penuh keseriusan. Enyah. Kalian semua tersesat. Orang di kursi utama meraung. Kemudian, keempat orang itu dengan cepat bangkit dan lari. Setelah keempat orang itu pergi, orang yang duduk di kursi utama kembali duduk di kursinya. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya pucat pasi. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Itu adalah kehidupan dari tiga master surgawi tingkat 1. Bahkan serikat dagang Starfire tidak dapat menanggung kehilangan tiga tingkat 1 master surgawi. Orang harus tahu bahwa di tempat seperti Starfire City, setiap level 1 master surgawi sangat penting. Adapun ketiga guru surgawi ini, mereka semua milik perusahaan perdagangan Starfire. Orang ini adalah Zhou Sangwei, ayah Zhou Chengkun, dan pemilik serikat buru Starfire saat ini. Beberapa hari yang lalu, keluarga Lin dan keluarga Wang berinisiatif datang ke Starfire Trade Union untuk berdiskusi dengan mereka bagaimana menangani masalah Luan. Namun, Zhou Sangwei tidak mengambil hati masalah ini pada saat itu dan menyerahkannya kepada orang lain untuk ditangani. Bukan karena Zhou Sangwei tidak peduli dengan putranya, tetapi serikat buru Starfire memiliki terlalu banyak hal untuk dikhawatirkan. Mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran dengan kamar dagang Al-Qaid. Dia bahkan tidak punya waktu untuk peduli dengan Starfire Trade Union, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli dengan masalah sepele putranya. Namun, ketika dia mendengar bahwa tiga guru surgawi telah meninggal, dia benar-benar terpana. Lin Tua, Wang Tua, katakan padaku, Bukankah kamu mengatakan bahwa itu hanya seorang siswa? Mengapa begitu sulit untuk dihadapi? Zhou Sangwei memandangi dua orang yang duduk dan menekan amarahnya. Tujuh Master Surgawi tingkat satu, total tujuh Master Surgawi tingkat satu. Jika bukan karena ini, saya tidak akan tahu bahwa Anda begitu murah hati. Petik 2.2 Lin Donghu dan Wang Cheng saling memandang, dan wajah mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Mereka memahami kemarahan Zhou Sangwei. Itu adalah tiga guru surgawi, tapi untungnya, mereka tidak menderita kerugian apapun. Sekarang, lebih baik digerutu oleh Zhou Sangwei daripada mati. Berbicara, kenapa kalian berdua tidak bicara? Zhou Sangwei mengangkat suaranya dan berteriak dengan marah, hari ini, saya ingin tahu bagaimana Anda mengatur operasi ini. Untuk berurusan dengan seorang siswa, dia telah menyebabkan keributan besar dan pada akhirnya menderita banyak korban. Jika masalah ini menyebar, wajah apa yang akan ditinggalkan oleh perusahaan perdagangan Starfire saya? Petik 2.2 Keduanya saling memandang lagi. Pada akhirnya, Wang Cheng hanya bisa menghela nafas. Dia berdiri dan berkata kepada Zhou Sangwei, Saudara Zhou, harap tenang. Kami tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Anak itu benar-benar aneh. Kami mengirimkan tujuh guru surgawi karena kami takut akan kecelakaan. Siapa yang tahu bahwa anak itu akan sangat licik dan melarikan diri? Ya, Saudara Zhou, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan kami kali ini. Lin Donghu dengan cepat menimpali, tujuh guru surgawi. Untuk seorang siswa, itu sudah banyak, tapi siapa yang tahu apa yang terjadi? Anak itu mungkin mengolesi minyak di telapak kakinya. Ini terlalu aneh. Zhou Sangwei memandangi dua rubah tua yang cerdik di bawahnya, dan hatinya dipenuhi amarah. Mereka yang meninggal adalah rakyatnya. Tidak peduli apa yang dikatakan kedua orang ini. Namun, yang membuatnya lebih marah adalah dia tidak bisa terlalu marah. Sekarang adalah masa yang sulit bagi Starfire Trading Fem. Jika keduanya mengkhianati mereka ke kamar dagang Al-Qaid, semuanya akan berakhir. Apa yang sedang terjadi? Zhou Sangwei menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu bisa berhubungan buruk dengan siswa itu. Aku mendengar dari anak-anak bahwa bukan mereka yang memprovokasi dia. Anak inilah yang mengandalkan kekuatannya untuk menimbulkan masalah di mana-mana. Wang Cheng dengan cepat berkata, terutama anak keluargaku, yang masih terbaring di tempat tidur. Dan anak keluarga Lin, yang bahkan tidak berhak pergi ke pavilion tengah malam. Ya, saat menyebutkan masalah ini, wajah Lin Dong Hu berubah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, anak itu pantas mati. Jangan bicara omong kosong. Ketika mereka berdua selesai berbicara, siapa yang tahu bahwa Zhou Sangwei tiba-tiba akan melambaikan tangannya dan berteriak, jam berapa sekarang? Kamu masih ingin berbicara omong kosong denganku? Anak laki-laki dari dua keluarga Anda, termasuk keluarga saya, apakah Anda tidak tahu karakter seperti apa mereka? Siapa yang punya nyali untuk memprovokasi mereka? Petik 2 Petik 2 Lin Dong Hu dan Wang Cheng saling memandang dan tersenyum pahit. Sepertinya Zhou Sangwei ini sangat marah. Dia bahkan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Di masa lalu, tidak peduli seberapa hedonisnya Zhou Chengkun, dia tidak akan mengatakan sepatah katapun. Luan, kan, Zhou Sangwei mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, tidak masalah siapa yang benar atau salah. Anak ini menyebabkan kita kehilangan begitu banyak. Jika kita tidak membalas dendam, lalu bagaimana ketiga keluarga kita membangun kekuatan kita di kota api bintang? Lin Dong Hu dan Wang Cheng langsung bersemangat saat mendengar ini. Mereka dengan cepat setuju, kakak Zhou benar, anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Kami sudah menjadi musuh dengannya. Anak ini sangat kuat dan kecepatan pertumbuhannya sangat cepat. Jika kita tidak menyingkirkannya, maka dia akan menjadi masalah besar. Alis Zhou Sangwei bergetar saat mendengar ini. Kali ini, keduanya benar. Tidak peduli apa, siswa ini harus mati. Tapi masalahnya sekarang adalah, jika anak ini terus bersembunyi di Starfire Academy, apa yang harus kita lakukan? Lin Dong Hu mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, kita tidak bisa masuk Starfire Academy. Kalau tidak, jika kita membuat masalah bagi mereka, kita akan kehilangan lebih dari yang kita peroleh. Zhou Sangwei menarik nafas dalam-dalam dan tetap diam. Lin Dong Hu dan Wang Cheng tahu bahwa dia sedang berpikir, jadi keduanya tutup mulut. Dalam hal otak, mereka memang bukan tandingan Zhou Sangwei. Segera, Zhou Sangwei mengangkat kepalanya dan melihat kedua orang di bawah panggung. Dia mengerutkan kening dan bertanya, aku ingat kompetisi Akademi Wilayah Tenggara tahun ini akan segera dimulai, kan? Wang Cheng tertegun. Dia tidak menyangka Zhou Sangwei tiba-tiba mengemukakan hal ini. Namun, setelah berpikir sejenak, dia langsung berkata, benar, sepertinya masih ada waktu setengah bulan. Mengapa saudara Zhou tiba-tiba mengemukakan hal ini? Zhou Sangwei mengungkapkan senyum dingin dan berkata dengan dingin, siswa itu dapat mengalahkan Wang Zenggang dan memaksa Lin Tianhao keluar dari Akademi. Apakah menurut Anda Akademi tidak akan mengirim orang yang begitu kuat? Lin Dong Hu dan Wang Cheng tertegun. Kemudian, mereka memahami sesuatu dan bertanya, kakak Zhou, maksudmu? Meskipun Serikat Buru Starfire saya dalam masalah terus-menerus, kami masih memiliki koneksi kami. Serikat pekerja di kota-kota lain sedikit banyak akan memberi kami wajah. Ketika saatnya tiba, kami dapat memberi mereka sejumlah uang dan membiarkan mereka menangani masalah ini. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan dapat menemukan kita. Zhou Sangwei berkata dengan dingin. Lin Dong Hu dan Wang Cheng sangat gembira. Mereka dengan cepat mengacungkan jempol dan berkata, membunuh dengan pisau pinjaman. Cemerlang. Mendengar sanjungan keduanya, ekspresi Zhou Sangwei akhirnya meredah. Dia mencibir dan berkata, dia hanya seorang siswa. Beraninya dia melawanku. Dia mencari kematian. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, pagi, Starfire Academy. Setelah tidur malam, kekuatan spiritual Luan telah pulih lebih dari setengahnya. Yang mengejutkannya lagi adalah luka di tubuhnya telah sembuh total. Bahkan tidak ada satupun luka dalam yang tertinggal. Luan sangat yakin bahwa luka yang dideritanya kali ini lebih serius daripada luka yang dideritanya di Pegunungan Gongsu. Sebelumnya, Sun Sao Sheng yang merawatnya, mengatakan bahwa dia perlu istirahat selama seminggu untuk pulih sepenuhnya. Namun, kali ini, dia benar-benar sembuh ketika dia bangun. Ini sangat mengejutkannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Luan tahu bahwa Sun Sao Sheng bukanlah orang biasa. Namun, karena Sun Sao Sheng dapat mempraktikkan kedokteran di Akademi Starfire dan biasanya sendirian, itu berarti dia memiliki rahasia yang tidak ingin dia bicarakan. Luan tidak ingin mengganggunya. Karena lukanya sudah sembuh, Luan secara alami tidak akan bermalas-malasan di tempat tidur untuk beristirahat. Di pagi hari, setelah sarapan bersama Fuyu, mereka pergi ke ke kelas bersama. Keduanya duduk di sudut. Fuyu masih melihat sekeliling dengan bosan, sementara Luan memasuki kondisi tertidur untuk mengolah matahari terik sembilan matahari. Segera, dua jam berlalu dan kelas benar-benar berakhir. Masih ada setengah pagi yang tersisa. Luan ingin kembali ke asrama untuk terus membudidayakan Skorching Sun Nainsuns, jadi dia pergi bersama Fuyu dan bersiap untuk kembali bersama. Namun, pada saat ini, Han Ying memanggil mereka. Luan, Fuyu, kalian berdua, ikut aku ke kantor. Suara itu terdengar di kelas. Tidak hanya mengejutkan Luan dan Fuyu, tetapi juga mengejutkan hampir 300 siswa di kelas. Mereka semua berbalik untuk melihat mereka berdua. Harus dikatakan bahwa mereka berdua terlalu menarik perhatian. Salah satunya adalah Luan yang kuat, dan yang lainnya adalah Fuyu yang cantik dan kuat. Keduanya bahkan tinggal di asrama yang sama. Jika tidak ada yang terjadi di antara mereka, siapa yang akan percaya? Melihat Luan dan Fuyu pergi bersama Han Ying, para siswa segera mulai berdiskusi dengan intens. Adapun putri Star Firesity, Chu Ling, ketika dia melihat pemandangan ini, dia sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Di kantor, Han Ying duduk dan menatap kedua siswa di depannya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Bisa mengikuti acara akbar itu sebagai murid baru, bahkan sebagai guru, dia merasa sangat bangga. Guru, Luan berpikir sejenak dan mau tidak mau bertanya. Melihat Han Ying yang sedikit bingung, dia bertanya, apakah ada yang bisa saya bantu? Han Ying terkejut. Ketika dia sadar kembali, dia masih memiliki senyum di wajahnya ketika dia bertanya kepada kedua siswa itu, Pernahkah kamu mendengar tentang turnamen peringkat akademi? 106. Luan dan Fuyu tertegun pada saat bersamaan. Bahkan Fuyu menoleh untuk melihat Han Ying dengan cemberut. Pertempuran peringkat sekolah. Apa itu? Luan bingung dan bertanya. School Ranking Battle, seperti namanya, adalah pertarungan antar sekolah. Han Ying memandangi dua siswa yang bangga itu dan berkata, Kami berada di wilayah Tenggara Kerajaan Tengah Malam, dan delapan kota di wilayah Tenggara akan mengadakan kompetisi peringkat akademi setiap tahun untuk menentukan peringkat kekuatan masing-masing akademi. Luan tercengang dan bertanya, Guru, Anda ingin kami berpartisipasi? Itu benar. Han Ying tersenyum dan berkata dengan puas, Mewakili sekolah dalam pertempuran peringkat sekolah adalah suatu kehormatan besar, dan Anda akan dilihat oleh semua keluarga berpangkat tinggi di wilayah Tenggara. Anda bahkan mungkin dikenali oleh City Lord Mansion atau bahkan orang yang lebih tinggi. Ini adalah hal yang hebat. Bagaimana? Han Ying memandang kedua siswa itu dan berkata dengan percaya diri, Apakah kamu tertarik? Tidak, kata Fuyu, segera menuangkan air dingin ke Han Ying. Han Ying tertegun dan menatap Fuyu dengan kaget. Pada saat ini, Luan juga mengerutkan kening dan berkata setelah berpikir, Guru, saya juga tidak ingin pergi. Petik 2. Petik 2. Han Ying menatap kedua siswa di depannya, tercengang. Ini adalah tempat yang akan diperjuangkan orang lain sampai mati, bagaimana mungkin kedua siswa ini tidak mau pergi? Mengapa tidak, Han Ying tidak bisa lagi duduk diam dan berkata, Apakah kamu khawatir dengan hasilnya? Dengan kekuatan Anda, Anda pasti akan mendapatkan peringkat yang bagus. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan peringkat yang bagus, sekolah akan tetap memberi Anda hadiah yang banyak, termasuk teknik surgawi dan ramuan. Petik 2. Petik 2. Luan memandang Fuyu dan menyadari bahwa Fuyu tidak bereaksi ketika dia mendengar tentang teknik dan ramuan surgawi. Dia tidak kekurangan hal-hal seperti itu, dan dibandingkan dengan pohon tinggi yang menarik angin, dia ingin hidup lebih lama. Bukan itu alasannya. Luan memandang gurunya dan berkata dengan canggung, Saya hanya merasa bahwa saya tidak cukup baik untuk mengikuti kompetisi seperti itu. Lebih baik memberikan kuota kepada orang lain. Setelah mengatakan itu, Luan menatap Fuyu dan mereka berdua diam-diam keluar. Berhenti. Tiba-tiba, sebuah teriakan menghentikan mereka berdua. Keduanya berhenti dan berbalik, hanya untuk melihat wajah muram Han Ying. Kamu harus pergi bahkan jika kamu tidak mau. Ekspresi Han Ying sangat tidak sedap dipandang, dan dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar saat dia berkata, Saya seorang guru, dan saya berhak memerintahkan Anda semua untuk berpartisipasi. Petik 2. Petik 2. Luan menatap Han Ying dengan mulut menganga. Dia mengira guru Han adalah wanita yang pengertian. Jangan menatapku seperti itu. Kamu memaksaku melakukan ini. Han Ying sangat marah. Dia memandang Luan dan berkata, Luan, awalnya, 10 siswa terbaik sekolah dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tapi sekarang, siswa tempat pertama telah dikeluarkan dari sekolah oleh Anda, dan tempat ketiga siswa terbaring di tempat tidur karena kamu. Jika saya tidak bertanggung jawab untuk ini, siapa lagi yang harus saya tanggung? Luan tampak malu ketika mendengar ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Fuyu akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, Aku pergi. Kamu tidak bisa pergi. Saat Fuyu berbalik untuk pergi, Han Ying berkata dengan lantang, Kamu adalah teman sekamarnya. Jika dia melakukan kesalahan, kamu juga harus bertanggung jawab. Petik 2. Petik 2. Fuyu melirik Han Ying, lalu menatap Luan. Matanya sepertinya mengatakan bahwa dialah yang menyebabkan masalah baginya. Hati Luan melembut saat Fuyu menatapnya dengan matanya yang indah. Dia menoleh ke Han Ying dan berkata, Guru. Jangan bicara lagi, tidak ada ruang untuk diskusi. Han Ying melambaikan tangannya dan menolak semua permintaan Luan. Dia berkata dengan keras, kompetisi akan dimulai dalam waktu setengah bulan, dan kita harus pergi dalam seminggu. Jaga dirimu selama beberapa hari ke depan, dan jangan membuat masalah lagi. Dengan itu, Han Ying memandang Luan dengan cemas dan berkata dengan lantang, terutama kamu. Bahkan jika Anda terluka, saya akan membawa Anda ke sana. Jangan main-main denganku. Petik 2. Petik 2. Luan terdiam dan hanya bisa mengangguk. Fuyu sedikit mengangguk ke samping, tapi dia jelas tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Namun, saat ini, Luan masih memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sebelum dia pergi, dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Lima hari kemudian, di Starfire Summit. KTT Starfire Tahunan sangat megah, dan bisa dikatakan sebagai karnaval besar di Starfire City. Ini adalah tempat terbaik bagi semua keluarga dan kamar dagang untuk menunjukkan kekuatan mereka, dan juga merupakan tempat di mana konflik kepentingan paling terkonsentrasi. KTT Starfire diadakan di Starfire Arena di pusat kota, yang tidak jauh dari mansion tuan kota. Apalagi, KTT Starfire terbuka untuk umum, dan semua warga sipil bisa masuk dan berkunjung. Dengan cara ini, tidak hanya bisa menunjukkan kemakmuran Starfire City, tapi juga bisa menunjukkan kekuatan besar mansion penguasa kota. Pagi-pagi sekali, saat langit masih cerah, seluruh Starfire City bergerak. Banyak orang bergegas ke Starfire Arena, dan saat matahari terbit, sudah penuh dengan orang. Arena Starfire yang besar penuh, dan bahkan gang-gang dipenuhi orang. Semua orang menantikan Starfire Summit tahun ini. Lagi pula, bagi warga sipil ini, bisa melihat begitu banyak guru surgawi beraksi bukanlah masalah kecil. Aturan kompetisi juga sangat sederhana. Saat ini, semua sumber daya di Starfire City telah didistribusikan sepenuhnya. Jika sebuah keluarga menginginkan sumber daya dari keluarga lain, mereka harus mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tantangan, dan keluarga yang ditantang tidak dapat menolak. Jika mereka menang, sumber daya akan menjadi milik pihak lain. Jika kalah, mereka juga harus membayar harga tertentu. Sementara itu, sorotan hari ini pasti akan menjadi persaingan antara kamar dagang Starfire dan kamar dagang Al-Qaid. Ini juga yang dinantikan semua orang. Hari ini, kamar dagang Al-Qaid pasti akan mengeluarkan tantangan ke kamar dagang Starfire. Lihat saja, di tribun, orang-orang berdiskusi tanpa henti, dan semua orang sangat bersemangat. Tentu saja, saat ini, kedua kamar dagang ini adalah yang terbesar di seluruh kota. Terlebih lagi, mereka sudah lama tidak cocok satu sama lain. Hari ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Petik 2 Petik 2 Stan menjadi gempar, dan di berbagai area tunggu di dalam arena, setiap keluarga membuat persiapan terakhir mereka. Di kamar-kamar dagang Al-Qaid. Apakah semua orang sudah siap? Liu Yi bertanya kepada semua orang dengan keras. Kami siap, lebih dari selusin orang meraung serempak, suara mereka mengguncang seluruh ruangan. Liu Yi memandang orang-orang ini dengan puas, senyum muncul di wajahnya. Melambaikan tangannya, Liu Yi menyuruh orang-orang ini duduk dan menunggu. Dia kemudian berjalan ke belakang ruangan dan duduk di samping orang yang agak pendek. Orang ini berpakaian hitam dan mengenakan topi berkerudung. Dia tampak seperti tidak terlihat, dan pakaiannya sangat berbeda dari pakaian orang lain. Ketika dia melihat Liu Yi duduk di sampingnya, senyum pahit muncul di wajahnya di bawah topi berkerudung. Bagaimana perasaanmu? Gugup. Liu Yi bertanya sambil tersenyum. Aku baik-baik saja. Hanya saja ini pertama kalinya aku memakai ini untuk bertarung. Luan berkata dengan senyum pahit. Dia kemudian memandang Liu Yi dan bertanya, ngomong-ngomong, ada begitu banyak orang di sini. Jika seseorang mengetahui bahwa Anda berada di tim kamar dagang Al-Qaid, bukankah kamar dagang Starfire akan menemukan bahwa Anda, apakah Anda seorang mata-mata? Itu benar, Liu Yi tersenyum ketika mendengar ini. Dia kemudian menatap Luan dan berkata, aku tidak berpikir kamu akan peduli dengan adikmu. Petik 2. Petik 2. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Liu Yi mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu di depannya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, hari ini, saya ingin kamar dagang Starfire tahu. Tidak, saya ingin seluruh kota Starfire tahu bahwa saya, Liu Yi, adalah master sejati. 107. Di tengah keributan, kompetisi dengan cepat dimulai. Ada banyak pertempuran yang harus dilakukan di Starfire Summit, jadi harus dilakukan secepat mungkin. Luan hendak keluar saat dia dihentikan oleh Liu Yi. Tidak perlu terburu-buru. Liu Yi berkata kepada Luan, hanya ada beberapa ikan kecil dan udang yang bertarung di depan. Pertunjukan sebenarnya ada di belakang. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, aku ingin melihatnya dulu. Kalau begitu aku akan menemanimu. Kata Liu Yi. Dengan itu, mereka berdua berjalan dari area istirahat ke pinggiran area kompetisi, di bawah tribun. Ada pintu perunggu di depan mereka, dan tidak ada panggung di arena besar di depan mereka. Itu semua adalah tempat kompetisi. Ketika Luan melihat pemandangan di arena, dia tercengang dan bertanya dengan heran, mengapa ada begitu banyak orang. Benar, tidak hanya ada dua orang yang bertarung di arena, tapi setidaknya ada enam orang yang bertarung. Kenam Master Surgawi terus menyerang, memicu gelombang demi gelombang di arena besar. Apakah kamu tidak tahu? Liu Yi menatap Luan dengan heran dan bertanya. Luan memandang Liu Yi dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu bagaimana situasinya. Kompetisi ini tidak seperti biasanya, di mana ada kebutuhan akan tantangan. Sebaliknya, dibagi dengan sumber daya, Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, misalnya, sebidang tanah. Siapapun yang menginginkan tempat ini akan berinisiatif untuk datang ke arena kompetisi. Oleh karena itu, enam orang di depan kita mungkin berasal dari tiga atau bahkan empat keluarga. Siapapun yang berdiri pada akhirnya akan mendapatkan tanah itu. Tidak ada batasan jumlah orang dalam pertempuran ini. Anda dapat mengirim orang sebanyak yang Anda inginkan. Anda bahkan dapat bergabung dengan keluarga lain dan meminta bantuan mereka. Ketika saatnya tiba, Anda dapat memberi mereka beberapa keuntungan ketika kamu mendapatkan wilayah itu. Mendengar kata-kata Liu Yi, ekspresi Luan sedikit lamban, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia harus mengakui bahwa ini memang metode yang paling adil. Ini sebenarnya hanya menempatkan pertarungan antara keluarga besar di arena. Dengan cara ini, bisa menjaga stabilitas kota Starfire dan memungkinkan rakyat jelata menjalani kehidupan yang lebih damai. Namun, Luan masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Dia bertanya pada Liu Yi, apakah ada yang bisa dirampas? Misalnya markas kamar dagang Al-Kaid, apakah bisa direbut? Tentu saja tidak. Liu Yi tersenyum dan berkata, saya membelinya. Saya memiliki akta kepemilikan dan semua formalitas, dan itu diakui oleh kediaman Tuan Kota. Sumber daya yang dapat disita semuanya berada di bawah kendali kediaman Tuan Kota. Misalnya jalan resmi, saluran air, biji, pegunungan obat, dan beberapa toko. Tentu saja, ada juga pusat toko. Luan menganggup dan menoleh untuk melihat pertempuran di arena. Apapun yang terjadi, KTT Starfire ini benar-benar tidak sederhana. Dari semua hal yang baru saja dikatakan Liu Yi, yang paling dipedulikan Luan adalah mereka bisa bergabung dengan keluarga lain. Seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Kamar dagang Starfire Commerce memiliki jaringan koneksi dan sumber daya yang luas. Sulit membayangkan apakah mereka bisa mengundang tokoh yang kuat atau tidak. Bahkan jika dia tidak berhasil mengundang mereka, kamar dagang Starfire memiliki banyak orang dari berbagai kamar dagang besar dan keluarga. Di sisi lain, Liu Yi pernah berkata kepadanya bahwa dia tidak akan meminta bantuan kamar dagang atau keluarganya. Alasannya sederhana. Meskipun kamar dagang Al-Kait sangat kuat sekarang, itu tidak akan bertahan lama. Sebagian besar dari orang-orang ini masih dalam keadaan menunggu dan melihat. Mereka goyah dan bisa berpindah sisi kapan saja. Meminta mereka untuk membantu sekarang hanya akan menimbulkan kebencian. Lebih penting lagi, begitu mereka membantu di Starfire Summit, itu setara dengan berdiri di seberang kamar dagang Starfire. Sebelum kamar dagang Starfire benar-benar hancur, tidak ada yang berani melakukannya. Awalnya, Luan tidak terlalu peduli. Tapi sekarang dia tahu bahwa mereka semua akan bergabung, hatinya tenggelam. Ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan lelucon. Karena Liu Yi telah memberitahunya bahwa di arena ini, hidup dan mati tidak penting. Luan berdiri diam di depan pintu, menyaksikan pertempuran di arena. Semua orang di dalam berusaha habis-habisan. Setiap gerakan yang mereka lakukan adalah gerakan membunuh, tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam waktu singkat, seseorang terluka parah dan berinisiatif melarikan diri ke samping untuk menyerah. Mereka yang menyerah tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran lagi. Ini aturannya. Arena yang semula bersih berubah total dalam waktu singkat. Batu, pohon, dan api ada di mana-mana. Saat ini, mata Luan menjadi dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap seseorang di udara. Dia melihat orang itu melompat dari pohon dan terbang langsung ke udara. Pada saat yang sama, sebatang pohon merambat keluar dari pohon dan langsung menuju orang itu. Pohon anggur semakin dekat dan dekat. Orang itu dengan cepat mengeluarkan beberapa api untuk mengenai pokok anggur. Meskipun kekuatannya mengenai pokok anggur, nyala api itu hanyalah nyala api biasa. Mereka tidak bisa membakar pohon anggur sekaligus. Pohon anggur itu, dengan beberapa percikan api, tiba-tiba berbalik dan terus terbang ke arahnya. Api menahan kayu. Prinsip ini tidak ada dalam pertempuran. Banyak tanaman merambat tersapu. Orang itu buru-buru menggunakan api di udara, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya diikat oleh tanaman merambat. Pada saat yang sama, sebatang pohon anggur langsung menuju jantungnya. Uff! Mata Luan menyipit. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa aura Guru Surgawi dengan cepat memudar. Pada akhirnya, kepalanya jatuh dan dia tidak bergerak. Pohon anggur mengendur. Guru Surgawi jatuh ke tanah. Kepalanya menyentuh tanah, menimbulkan awan debu. Wow! Suara kaget datang dari tribun. Melihat Guru Surgawi di tanah, dia pasti tidak bisa bertahan. Melihat, Liu Yi tiba-tiba berkata, ini adalah dunia Guru Surgawi. Jika Anda mengambil persembahan seseorang, Anda harus bekerja untuk mereka. Kadang-kadang, seorang Guru Surgawi bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Petik 2.2 Luan mengerutkan kening dan tidak mengatakan sepatah katapun. Aku pergi dulu, kata Liu Yi. Luan tertegun. Dia menoleh untuk melihat Liu Yi dan bertanya, mau kemana? Kemana aku harus pergi? Liu Yi tersenyum dengan anggun dan berkata, aku masih harus melakukan sesuatu. Luan tertegun lagi. Namun, dia tidak pernah bertanya tentang masalah Liu Yi. Dia menganggup dan berkata, cepat kembali. Kenapa? Tidak bisakah kau meninggalkanku? Senyum Liu Yi semakin lebar. Dia menatap Luan dengan menggoda. Ketika dia menemukan bahwa wajah Luan agak merah, dia rela melepaskannya. Dia berkata, jika saya tidak kembali sebelum kompetisi di toko pusat, Anda akan membawa mereka ke panggung. Mata Luan menyipit. Dia mengambil napas ringan dan menganggup. Jangan khawatir. Aku sangat percaya padamu. Liu Yi berkata sambil tersenyum, terkadang, aku mempercayaimu lebih dari aku mempercayai diriku sendiri. Dengan itu, Liu Yi menepuk bahu Luan dan berbalik untuk pergi, hanya menyisakan punggungnya yang anggun ke Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Luan berdiri di dalam pintu perunggu dan menyaksikan pertempuran satu demi satu. Pada siang hari, warga hanya membagikan jatah kering. Semua orang sedang makan bersama di ruang tunggu. Semua orang mencoba yang terbaik untuk makan karena tidak ada yang tahu apakah mereka bisa bertahan melewati sore hari. Bahkan Luan terinfeksi oleh orang-orang ini. Dia memakan roti kukus di tangannya dalam suapan besar, ingin menjadi hantu penuh. Sore hari, pertempuran berlanjut. Seiring waktu berlalu, jumlah orang, kekuatan, dan skala pertempuran meningkat secara signifikan. Dalam pertempuran pertama, hanya ada enam guru surgawi, tetapi sekarang ada lima belas guru surgawi di lapangan. Saat ini, Luan mengerti mengapa lapangan itu begitu luas. Selain itu, kekuatan dari lima belas guru surgawi ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para guru surgawi di pagi hari. Luan juga menyadari bahwa pertempuran para master surgawi tidak sekacau sebelumnya. Sebaliknya, ada rasa koordinasi yang samar. Entah itu promosi atribut atau kombinasi skill, semuanya muncul, membuat pertarungan antara heavenly master menjadi lebih teratur. Ini adalah pertama kalinya Luan menyadari bahwa para guru surgawi sedang bekerja sama. Dia telah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menganggapnya serius. Liu Yi belum kembali. Luan melihat kembali ke koridor panjang. Sosok anggun itu belum muncul sejak pagi. Menyaksikan matahari perlahan terbenam dari titik tertinggi, hati Luan menjadi semakin husuk. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Menyaksikan pertempuran berakhir satu per satu, noda darah di tanah meningkat, dan mayat-mayat itu dibawa pergi satu per satu. Luan terus mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apapun. Pertempuran terakhir. Tiba-tiba, tuan rumah berteriak keras. Suaranya menyebar ke seluruh arena, dan semua orang terguncang karenanya. Ini juga merupakan pertempuran terpenting yang paling dinantikan semua orang. Karena sumber daya untuk pertempuran ini adalah Central Commercial Street. Hua Hua. Dalam sekejap, penonton di tribun benar-benar heboh. Semua orang bersorak, dan suara mereka mencapai puncak hari itu. Luan terkejut. Dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Liu Yi masih belum kembali. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia kembali ke longeh dan membuka pintu. Sudah waktunya bagi kita untuk naik ke atas panggung. Luan memandang semua orang dan berkata dengan lembut. Iya, tiga belas guru surgawi berdiri dan berteriak serempak. Seratus delapan. Di tribun, semua penonton berteriak gila-gilaan. Pertempuran terakhir ini adalah yang paling mereka nantikan. Jika di masa lalu, tidak ada yang mau menonton pertempuran terakhir ini. Itu karena posisi kamar dagang Starfire tidak tergoyahkan. Tidak ada yang akan menantang Central Commercial Street. Namun, tahun ini berbeda. Munculnya kamar dagang Al-Qaid membuat semua orang melihat perubahan situasi. Semua penonton berdiri dan meregangkan leher mereka untuk melihat berbagai pintu keluar di arena. Saat semua pintu keluar dibuka, mereka melihat dua tim muncul bersamaan. Dalam sekejap, semua orang semakin bersorak. Tim di barat berpakaian hijau dan putih, sedangkan tim di timur berpakaian biru dan hitam. Kedua tim mengenakan pakaian yang sama. Semua orang tahu bahwa hijau dan putih adalah pakaian kamar dagang Starfire, sedangkan biru dan hitam secara alami adalah pakaian kamar dagang Al-Qaid. Sejak kedua tim keluar, sorakan penonton tidak pernah berhenti. Kedua tim bergerak maju di arena besar, tidak terburu-buru. Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah pertempuran di mana salah satu dari mereka akan mati atau salah satu dari mereka akan hidup. Pertarungan ini bisa menentukan siapa yang benar-benar nomor satu di Starfire City. Pada saat ini, tujuh hingga delapan tim lainnya keluar dari berbagai pintu keluar. Namun, dibandingkan kedua tim ini, mereka jauh lebih lemah baik dari segi jumlah maupun aura. Jelas bahwa mereka adalah pemilik toko lain di Central Commercial Street. Mereka harus mengirim orang untuk berpartisipasi. Namun, selama kamar dagang Al-Qaid tidak mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, mereka hanya akan menonton dari pinggir lapangan dan tidak akan bergerak. Namun, semua orang tahu bahwa ini tidak mungkin. Orang-orang ini telah menerima manfaat dari kamar dagang Starfire selama bertahun-tahun. Mereka pasti berada di pihak kamar dagang Starfire. Sembilan tim berkumpul di tengah arena. Ketika para penonton melihat adegan ini, mereka bersorak paling keras. Sorak-sorai memekakan telinga, seolah-olah mereka akan menghancurkan seluruh arena. Ini adalah sorakan besar yang belum pernah terdengar selama bertahun-tahun. Luan berdiri di tengah arena, merasakan sorakan yang menggetarkan jiwa. Dia melihat sekeliling dan melihat orang-orang yang bersemangat melalui kerudung hitam di kerudung mereka. Ekspresinya serius. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir juga sama. Luan perlahan mengalihkan pandangannya dan melihat tim di depannya. Dia melihat bahwa semua mata tim terfokus ke arah yang sama, dan itu adalah dia. Dia berdiri paling depan, berpakaian serbah hitam dan bertopi berkerudung. Secara alami, dia menarik perhatian semua orang. Luan sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat ke depannya. Tepat di depan mereka adalah tim Starfire Trading Firm. Luan melakukan perhitungan kasar. Ada sekitar 20 orang. Di sisi lain, hanya ada 13 orang di sisinya. Menambahkan 7 atau 8 tim lainnya, pihak lain memiliki total lebih dari 50 orang. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Bukankah impian orang bodoh untuk mendapatkan seluruh Central Commercial Street? Kerutan Luan semakin dalam, tapi karena itu adalah sebuah janji, dia harus mencobanya apapun yang terjadi. Luan memandangi pemimpin tim Starfire Trade Union. Itu adalah seorang pria yang terlihat berusia 30-an. Luan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini luar biasa. Ini bukanlah ujian kekuatan, tetapi intuisi. Postur orang ini benar-benar berbeda dari yang lain. Dia tidak tampak gugup sama sekali, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Tiba-tiba, mata Luan membelalak. Matanya membelalak tak percaya. Mulutnya ternganga saat dia melihat pasukan di depannya dengan kaget. Ini karena dia melihat sosok anggun perlahan berjalan keluar dari belakang pria itu. Siapa lagi sosok anggun ini selain Liu Yi? Kenapa dia ada di tim pihak lain? Kenapa dia ada di tim Starfire Trade Union? Luan langsung panik. Perubahan situasi yang tiba-tiba jauh di luar dugaannya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Liu Yi sebelum dia pergi. Namun, dia tidak bisa mengetahuinya. Mengapa ini? Apa yang sedang terjadi? Liu Yi juga menatapnya. Namun, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Tidak ada emosi. Seolah-olah mereka berdua tidak pernah mengenal satu sama lain. Hanya ada kebencian. Brengsek. Luan panik. Dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, pembawa acara tiba-tiba berteriak. Pertempuran dimulai sekarang. Wow. Bersamaan dengan sorakan penonton, semua orang di lapangan langsung melepaskan kekuatan asal ilahi mereka. Apa yang membuat Luan semakin terkejut adalah bahwa kekuatan asal ilahi pria itu sangat menakutkan. Guru Surgawi tingkat 2. Guru Surgawi level 2 asli. Semua orang panik ketika mereka melihat ini. Orang harus tahu bahwa perbedaan antara Guru Surgawi tingkat 2 dan Guru Surgawi tingkat 1 sangat besar. Tidak ada kesempatan sama sekali. Namun, pada saat ini, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Liu Yi melepaskan kekuatan asal ilahinya. Kekuatannya juga seperti Guru Surgawi level 2. Tanda pisah-tanda pisah. Delapan jam yang lalu. Liu Yi kembali ke area peristirahatan Star V Retreat Union. Area peristirahatan ini lebih besar dari area lainnya. Itu dipenuhi orang, termasuk kepala keluarga, Zhou Sangwei, dan putranya, Zhou Chengkun. Ketika semua orang melihat Liu Yi, mereka semua berdiri dan membungkuk. Posisi Liu Yi di Star V Retreat Union sangat tinggi. Setiap orang harus sopan padanya. Meskipun Serikat Buru Star Vire berada dalam situasi yang buruk, semua orang tahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Liu Yi. Kamu di sini? Zhou Sangwei melirik Liu Yi dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan ringan, duduklah. Ada yang ingin saya katakan. Melihat sikap dingin Zhou Sangwei dan tatapan menggoda Zhou Chengkun, Liu Yi tidak mengatakan apa-apa dan duduk. Dia tahu bahwa di mata para pelayan, dia adalah orang berpangkat tinggi. Namun, di mata keluarga Zhou, dia hanyalah seekor anjing yang hanya tahu cara menghasilkan uang. Hari ini, kamar dagang Al-Kai pasti akan mengirim orang untuk bertarung bersama kami demi Central Commercial Street. Ekspresi Zhou Sangwei serius ketika dia berkata dengan suara yang dalam, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki. Orang-orang dari pihak lain semua menunggu di tempat istirahat. Mereka tidak bersiap untuk pertempuran. Sepertinya target mereka bukan garis depan. Tapi Central Commercial Street. Ketika kata-kata, Central Commercial Street disebutkan, semua orang di Star Vire Trade Union mengerutkan kening. Ini karena kata-kata ini telah mengguncang posisi terpenting Serikat Buru Star Vire. Central Commercial Street terletak di bagian paling makmur dari Star Vire City. Semua jalan resmi di Star Vire City mengarah ke tempat ini. Tidak hanya itu, Central Commercial Street berada langsung di bawah kendali City Lords Mansion. Tidak ada yang diizinkan menimbulkan masalah di sini. Kalau tidak, mereka akan melawan mansion tuan kota. Dengan jaminan sebesar itu, Central Commercial Street secara alami didambakan oleh semua orang. Mereka yang bisa berbisnis di Central Commercial Street akan memiliki lebih banyak chip tawar saat bernegosiasi dengan kota lain. Tentu saja Central Commercial Street tidak diberikan secara cuma-cuma. Meskipun sumber daya dapat diambil, setiap toko harus membayar upeti dalam jumlah tetap setiap bulan. Jika tidak, itu akan diambil kembali dengan paksa. Hal ini juga menunjukkan bahwa berbisnis di Central Commercial Street membutuhkan kemampuan dan koneksi yang kuat. Melihat ekspresi hikmat dari kerumunan, Zhou Sangwei berkata, Orang-orang saya juga menemukan bahwa ada orang yang sedikit lebih pendek di antara guru surgawi lainnya. Orang ini berpakaian hitam dan memiliki topi bertirai di kepalanya. Itu sangat aneh. Kamar dagang Al-Kai tidak akan menghasilkan tipu muslihat seperti itu tanpa alasan, jadi kemampuan orang ini mungkin tidak biasa. Semua orang tercengang. Jika kemampuan orang ini tidak biasa, bukankah dia akan menjadi Master Surgawi Level 2? Memikirkan hal ini, sedikit kepanikan muncul di mata semua orang. Melihat ini, Zhou Sangwei langsung berkata, Tapi kalian tidak perlu khawatir karena saya juga mengundang talenta muda dari Skylight City untuk membantu saya. Saat dia mengatakan ini, Zhou Sangwei menoleh dan mengulurkan tangannya. Pahlawan ini. Begitu dia mengatakan ini, semua orang langsung melihat ke arah tangannya dan melihat wajah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Orang ini tidak muda, tetapi usianya tidak boleh lebih dari 30 tahun. Setelah dipanggil oleh Zhou Sangwei, dia menatap kerumunan dengan sedikit kesombongan di matanya. Dia mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Nama pahlawan ini adalah Chang San. Dia sudah menjadi Master Surgawi Level 2 di usia yang begitu muda. Biarkan dia berurusan dengan Master Surgawi Level 2 lainnya. Zhou Sangwei berkata dengan suara yang dalam, selain itu, semua asosiasi bisnis besar dan keluarga akan berada di pihak kita. Begitu pertempuran pecah, mereka akan membantu. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega dan merasa lega. Selama mereka tidak bertarung sendirian, semuanya baik-baik saja. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Chang San tersenyum dan mengangkat alisnya. Setelah aku berurusan dengan Master Surgawi Level 2, aku akan bergabung dengan kalian. Pada saat itu, bukankah pihak lain akan dikalahkan? Semua orang memandang Chang San dan merasa nada orang ini sangat arogan. Namun, ini adalah hal yang baik bagi mereka karena kata-kata arogan berarti mereka kuat, yang membuat mereka merasa lebih nyaman. Zhou Sangwei juga tercengang, tetapi dia tertawa dan berkata, bagus sekali. Terima kasih banyak, pahlawan muda Chang. Chang San melambaikan tangannya dengan bangga di bawah tatapan kagum orang banyak. Kemudian, dia menoleh dan menatap seorang wanita yang selalu dia khawatirkan. 109. Zhou Sangwei, yang sedang berbicara, tertegun karena dia melihat tatapan aneh di mata Chang San. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah Liu Yi. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum sinis. Oh iya, aku lupa mengenalkannya pada pahlawan muda Chang. Zhou Sangwei tiba-tiba berkata, ini Liu Yi. Jangan lihat usianya yang masih muda, dia adalah pengurus serikat pekerja Star Fire kita. Chang San sedang menatap Liu Yi ketika dia tiba-tiba mendengar perkenalan Zhou Sangwei. Melihat wanita dewasa dan anggun ini, dia khawatir tentang bagaimana memulai percakapan. Dia segera berkata, jadi stewart Liu. Senang bertemu denganmu. Saya Chang San. Mendengar ini, Liu Yi menatap Chang San dan kemudian berbalik untuk melihat Zhou Sangwei. Melihat Zhou Sangwei mengedip padanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang pria ini rencanakan di dalam hatinya. Dia ingin menggunakannya untuk memperkuat hubungan antara Chang San dan Star Fire Red Red Union. Jika memungkinkan, dia lebih suka menjualnya. Halo, Liu Yi mengalihkan pandangannya dan menatap Chang San yang berdiri di depannya. Zhou Sangwei tertegun saat melihat respon dingin Liu Yi. Dia memandang Chang San dengan ekspresi tidak senang dan dengan cepat berkata, pelayan Liu, Chang San adalah tamu dari jauh. Sebagai tuan rumah, kami tidak bisa tidak pengertian. Anda akan menemani pahlawan muda Chang selama beberapa hari ke depan. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Chang San segera menjadi lebih baik. Dia memandang Liu Yi sambil tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus menyusahkan nona Liu. Liu Yi menatap Chang San dan tidak mengatakan apapun. Dia terus melihat ke samping. Wajah Zhou Sangwei menjadi gelap saat melihat ini. Liu Yi ini menjadi semakin sulit diatur akhir-akhir ini. Di masa lalu, dia selalu tidak mematuhi perintah. Jika bukan karena bakatnya dalam bisnis, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Bagaimana dia bisa membiarkannya hidup sampai sekarang? Pelayan Liu Nada bicara Zhou Sangwei tiba-tiba tenggelam saat dia berteriak dengan suara rendah, Chang San ada di kota Starfire selama beberapa hari ke depan. Kamu harus menyetujui permintaan apapun. Apakah kamu mendengarku? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Bukankah arti dari kata-kata ini terlalu jelas? Kali ini, Chang San tidak hanya memandang Zhou Sangwei dengan heran, bahkan Zhou Chengkun juga sama. Dia telah memohon Zhou Sangwei untuk menikahkan Liu Yi dengannya lebih dari sekali, tetapi Zhou Sangwei tidak pernah setuju. Dia tidak menyangka bahwa dia akan membiarkan orang luar merasakannya terlebih dahulu. Zhou Sangwei tidak berniat mengubah pikirannya meskipun putranya memelototinya. Duel hari ini terlalu penting. Sama sekali tidak ada ruang untuk kecelakaan apapun. Chang San sangat gembira dan dengan cepat berkata kepada Zhou Sangwei, karena Zhou senior sangat tulus, junior ini hanya bisa menerimanya. Aku pasti akan kembali dengan kemenangan dalam duel hari ini. Bagus. Baiklah. Mendengar janji dan sikap Chang San, Zhou Sangwei tertawa terbahak-bahak dan berkata, dengan kata-katamu, aku benar-benar lega. Di samping, wajah Liu Yi menjadi semakin dingin, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang dalam. Setelah beberapa saat, Liu Yi berdiri dan bersiap untuk meninggalkan ruang tunggu. Chang San, yang sedang berbicara dengan Zhou Sangwei, segera memperhatikannya dan berteriak, Supervisor Liu, kemana kamu pergi? Zhou Sangwei tercengang dan berbalik untuk melihat. Kemudian, wajahnya menjadi gelap dan dia berbisik, Liu Yi, kemana kamu pergi? Aku akan keluar, kata Liu Yi dengan ringan, apakah aku perlu melapor? Hari ini berbeda dari masa lalu. Wajah Zhou Sangwei serius saat dia berkata, ada segalanya di sini. Tetap di sini dan jangan pergi. Petik 2 petik 2. Liu Yi mengerutkan kening saat mendengar itu. Benar? Aku ingat bahwa kamu juga seorang guru surgawi tingkat 1, kan? Zhou Sangwei tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, tahun lalu, ketika anda berhasil naik ke tingkat 1 guru surgawi, ada pesta perayaan yang diadakan khusus untuk anda, bukan? Mata Liu Yi menyipit dan dia berkata dengan ringan, benar. Kamu berusia 28 tahun-tahun ini dan tidak lebih dari 30 tahun. Kamu akan bertarung dalam duel hari ini. Zhou Sangwei melambaikan tangannya dan langsung memesan. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di ruang tunggu mendongak. Supervisor Liu akan bertarung. Meski ada juga perempuan yang berkelahi, mereka termasuk minoritas. Apalagi, siapa pengawas Liu? Bagaimana jika dia menderita kerugian? Namun, Chang San tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan cepat, itu yang terbaik. Supervisor Liu, jangan takut. Ketika saatnya tiba, tetaplah dekat denganku. Aku akan melindungimu. Alis Liu Yi semakin dalam. Melihat mata serius Zhou Sangwei, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia berjalan ke samping dan mengambil secangkir teh untuk diminum sendiri. Seiring berjalannya waktu, setelah tengah hari, suasana di ruang tunggu menjadi semakin khusyuk dan menindas. Semua orang menjadi kurang banyak bicara. Semua orang duduk dan melihat ke tanah. Beberapa dari mereka bahkan berdoa. Liu Yi sedang duduk diam di sudut, beristirahat dengan mata terpejam. Ada seorang pelayan berdiri menjaga di sampingnya. Ini diperintahkan oleh Zhou Sangwei untuk mencegah Liu Yi melarikan diri jika mereka tidak hati-hati. Pengawas Liu Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Liu Yi mengerutkan kening dan membuka matanya yang indah untuk melihat orang yang berdiri di depannya. Apa yang dia lihat adalah wajah yang menjijikan. Aku tidak suka orang begitu dekat denganku, Liu Yi menatap wajah Chang San dan berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Liu Yi, Chang San tidak marah. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman yang menurutnya tampan dan berkata, kamu perlahan akan menyukainya. Kita punya beberapa hari. Setelah mengatakan itu, dia langsung memindahkan kursi dan duduk di depan Liu Yi. Apakah begitu? Liu Yi terlihat sangat tenang. Melihat Chang San di depannya, dia bertanya, apakah kamu begitu yakin bisa bertahan hari ini? Mengapa tidak? Karena duel, Chang San tertegun. Kemudian, dia tertawa dan berkata, sejujurnya, bahkan jika pihak lain memiliki guru surgawi tingkat 2, saya tidak peduli. Mengapa? Liu Yi bertanya. Chang San melihat sekeliling dan memindahkan kursi di depan Liu Yi. Dia berbisik, karena aku membawa senjata level 2. Hati Liu Yi bergetar saat dia menatap Chang San dengan heran. Secara umum, seorang guru surgawi tingkat 2 memenuhi syarat untuk memiliki senjata, tetapi bahkan Zhou Sang Wei hanya memiliki senjata tingkat 1. Di seluruh Meteor Trail City, hanya tuan kota yang memiliki senjata level 2. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chang San akan memilikinya juga. Apakah begitu? Liu Yi tetap tenang dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia berkata, bahkan jika kamu menyombongkan diri, kamu harus lebih dapat diandalkan. Bagaimana aku membual? Ketika Chang San mendengar ini, dia segera menjadi cemas dan buru-buru berkata, ini secara khusus dipinjamkan kepadaku oleh pemimpin klan kita agar benar-benar aman. Dengan senjata ini, menurutmu apakah ada ketegangan dalam pertempuran sore ini? Liu Yi melihat dengan hati-hati ke mata Chang San. Ketika dia yakin dia tidak berbohong, dia perlahan berkata, tidak. Itu benar. Chang San bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, jadi kita pasti punya beberapa hari. Mungkin kamu tidak akan bisa meninggalkanku. Liu Yi tersenyum dingin, mengambil cangkir teh di samping dan menyesapnya. Ketika Chang San melihat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit haus setelah banyak bicara. Setelah Liu Yi meletakkan cangkirnya, dia benar-benar mengambilnya dan meminumnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Liu Yi mengerutkan kening dan langsung memarahi. Apa yang salah? Chang San tertegun. Dia memandang Liu Yi yang tiba-tiba kehilangan kesabaran dan sedikit terpana. Saat dia melihat cangkir di tangannya, dia bereaksi dan berkata sambil tersenyum, ini hanya cangkir. Malam ini, kita masih harus menggunakan tempat tidur dan selimut yang sama. Liu Yi mengerutkan kening dalam-dalam dan menatap Chang San dengan dingin. Pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, tiba waktunya untuk pertempuran terakhir. Saat pembawa acara dengan lantang mengucapkan kata, Central Commercial Street, semua orang dilongel langsung berdiri. Ayo pergi, Zou Sang Wei meraung. Segera, semua orang melepas pakaian mereka dan melangkah menuju arena. Sembilan tim tampil bersamaan. Saat semua orang berdiri di tengah, seluruh tempat meledak dengan sorakan yang memekatkan telinga. Termasuk serikat dagang Starfire, delapan tim menatap orang yang mengenakan topi cadar di depan kamar dagang Al-Kaid. Semakin misterius orang itu, semakin banyak tekanan yang akan mereka berikan saat ini. Mata Liu Yi dingin. Seperti orang lain, dia melihat tim kamar dagang Al-Kaid. Saat ini, Chang San berbalik dan menatap Liu Yi. Dia mengira Liu Yi juga takut, jadi dia berkata, jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Aku di sini. Liu Yi memandang Chang San dan tidak mengatakan apa-apa. Tuan rumah melihat tim-tim di sekitarnya. Ini adalah barisan paling mewah yang pernah dia lihat selama bertahun-tahun menjadi tuan rumah Starfire Retreat Union. Bahkan dia sangat bersemangat dan berteriak keras, pertempuran. Mulai. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, semua orang melepaskan kekuatan tahap asal surgawi mereka. Dalam sekejap, tujuh warna meledak di arena. Tujuh keluarga lainnya mundur lebih dulu, bersiap untuk mendukung Starfire Retreat Union dari pinggiran dan mengalihkan perhatian kamar dagang Al-Kaid. Chang San mencibir saat dia melihat kelompok master surgawi level 1 di depannya. Bahkan orang berbaju hitam yang mengenakan topi cadar hanya memiliki aura guru surgawi level 1. Ini membuatnya semakin tak kenal takut. Jadi hanya itu yang kamu punya. Chang San mencibir. Kamu ingin melawanku hanya dengan kekuatanmu. Sungguh mimpi yang bodoh. Setelah mengatakan itu, Chang San melepaskan energi asal surgawinya. Energi asal surgawi yang ganas melonjak keluar dari dantiannya dan bergegas ke anggota tubuh dan tulangnya. Bang! Chang San tiba-tiba mendengar ledakan di tubuhnya. Setelah itu, rasa sakit yang tajam menyebar ke bagian atas kepalanya dan dia memuntahkan setegup darah. Bagaimana jika Anda menghitung saya? Suara anggun datang dari belakang, menyebabkan rambut Chang San berdiri tegak. Bisa! Suara membosankan lainnya. Chang San bahkan tidak punya waktu untuk berbalik. Dia hanya bisa menatap hatinya dengan mata lebar. Di depan hatinya, tangan ramping dan indah terulur. 110. Keheningan mati. Keheningan yang mematikan. Semua orang menatap pemandangan aneh ini dengan mata terbuka lebar. Mulut mereka terbuka lebar tetapi mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Tetes! 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 Darah menetes dari tangan ramping sedikit demi sedikit dan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Mata Chang San memerah saat dia melihat sepasang tangan itu dengan tak percaya. Hingga saat ini, ia masih belum mengetahui mengapa semua itu bisa terjadi. Luan juga sama. Wajahnya di bawah cadar dipenuhi dengan keterkejutan. Jika orang yang menusuk jantung musuh bukanlah Liu Yi, siapa lagi? Ke? Kenapa? Chang San menggunakan sisa tenaganya untuk berbalik dan menatap Liu Yi yang berdiri di belakangnya. Darah mengalir keluar dari mulutnya saat dia bertanya dengan susah payah. Tak ada alasan. Liu Yi berkata dengan dingin, kamu pantas mati. Setelah berbicara, Liu Yi tiba-tiba menarik tangannya. Chang San, yang kehilangan semua dukungan, jatuh ke depan dan jatuh ke tanah. Bang! Tubuhnya mengangkat awan debu di tanah. Tubuh Chang San masih berkedut di tanah. Matanya terbuka lebar dan penuh dengan kengganan. Dia masih sangat muda. Dia masih memiliki banyak kemuliaan dan kekayaan. untuk dinikmati. Namun, saat dia membayangkan masa depan, matanya perlahan kehilangan cahaya. Wuss! Tiba-tiba, embusan angin bertiup melewatinya dan menimbulkan awan debu di tanah. Semua guru surgawi menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Mereka bahkan lupa apa yang seharusnya mereka lakukan. Jalang! Jalang bodoh! Zhou Sang Wei, yang menyaksikan pertempuran dari balik pintu perunggu, meraung keras seolah-olah dia sudah gila. Dia meninju pintu dengan kedua tinjunya seolah-olah dia ingin menyerbu dirinya sendiri. Namun, wajah Liu Yi tenang. Dia memandangi mayat itu dengan acu-ta'acu dan mengeluarkan sapu tangan untuk menyekat tangan kirinya yang berlumuran darah. Dengan lambayan tangannya, sapu tangan itu terbang terbawa angin. Membungkuk, dia berjongkok di samping mayat Chang San dan mematahkan jari Chang San tanpa belas kasihan. Dia melepas cincin itu. Itu adalah cincin luar angkasa. Liu Yi dengan mudah menghapus tanda di atasnya dan meletakkannya di jarinya. Segera, dia bisa merasakan semua barang di dalamnya. Benar saja, ada senjata kelas 2 tergeletak di sudut. Dia mengeluarkannya tanpa ragu-ragu. Itu adalah tongkat bertatahkan inti kristal coklat. Kemudian, dia memegang tongkatnya dan perlahan berjalan ke arah Luan dan berhenti di depannya. Apa yang salah? Liu Yi tersenyum dan bertanya. Apakah kamu merindukan saya? Petik 2, petik 2. Luan sudah tenang. Melihat Liu Yi, yang lebih tinggi darinya, senyum muncul di wajahnya di bawah cadar saat dia berkata, sedikit. Itu bagus. Senyum Liu Yi melebar. Dia tiba-tiba mengangkat tongkatnya dan berteriak, bunuh. Luan tertegun. Kemudian, dia tiba-tiba mendengar raungan marah dari belakang Liu Yi. Membunuh. Detik berikutnya, Luan terkejut melihat setengah dari tim Starvirate Red Union tiba-tiba melepaskan keterampilan surgawi mereka pada orang-orang terdekat mereka. Pada jarak sependek itu, tanpa peringatan apapun, orang-orang itu langsung terbunuh. Dalam sekejap mata, hujan darah dan jeritan kesakitan meletus. Pengkhianatan. Pemberontakan kolektif. Perubahan mendadak mengejutkan semua orang sekali lagi. Stan sangat sunyi, dan keluarga lain di lapangan juga sangat bingung. Situasinya jauh di luar harapan mereka. Melihat pemandangan ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Melihat pemandangan ini dari jauh, mata Zhou Sangwei memerah. Dia tidak sabar untuk bergegas keluar dan membunuh B.A.S.T.C. ini sekarang. Di atas tribun penonton, di tribun penonton tertutup yang besar, sesosok-sosok menyaksikan pemandangan ini melalui jendela. Tatapannya berangsur-angsur berubah serius. Dalam waktu singkat, lapangan menjadi sunyi. Di belakang Liu Yi, ada mayat dan aliran darah. Orang-orang yang tersisa datang di belakang Liu Yi. Di bawah sinyal Liu Yi, mereka semua pergi ke tim Luan. Apakah kamu terkejut? Liu Yi memandang Luan dan bertanya sambil tersenyum. Luan memandangi mayat di depannya dengan serius. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil nafas dalam-dalam dan mengangguk. Ya, itu benar. Liu Yi tersenyum dan menoleh ke sisi Luan. Dia memandang keluarga lain dan berkata, bunuh mereka, dan Central Commercial Street akan menjadi milik kita. Suara Liu Yi tidak keras, tetapi cukup untuk didengar oleh keluarga lain. Para pemimpin gemetar, dan mata mereka penuh ketakutan. Luan juga memandang yang lain. Karena dia telah memilih untuk membantu Liu Yi, dia pasti akan membantu sampai akhir. Pada titik ini, dia harus mendapatkan Central Commercial Street. Tujuh tim lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka saling memandang dan dengan cepat berkumpul bersama. Di lapangan, pemimpin keluarga luar tidak bisa memberi perintah, dan mereka tidak tahu harus menyerah atau tidak. Mereka juga takut jika mereka dihukum ketika mereka kembali. Melihat hampir 40 guru Tao yang secara bertahap berkumpul bersama, Liu Yi menoleh ke Luan dan bertanya, apakah kamu percaya diri? Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berbalik dan melihat 20 orang di belakangnya. Dia kemudian menatap Liu Yi dan mengangguk. Ya, kalau begitu mari kita bunuh mereka semua, kata Liu Yi. Mata Luan menyipit, dan matanya langsung memerah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Ayo pergi. Luan berteriak dan memimpin untuk keluar dari kerumunan. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tampak seperti hantu. Berbeda dengan yang lain yang menggunakan keterampilan surgawi mereka dengan cepat, dia bergegas menuju 40 orang itu seperti orang yang kejam, seolah-olah dia bunuh diri. Orang-orang dari kamar dagang Al-Kai tertegun dan panik. Mereka tidak tahu bagaimana bekerja sama. Namun, mata orang-orang diseberang berbinar, dan mereka dengan cepat mempersiapkan keahlian surgawi mereka untuk menyerang Luan. Namun, mata Liu Yi tenang, dan bahkan ada sedikit senyuman di dalamnya. Dia telah melihat gaya bertarung Luan yang unik. Gerakan mencekik semacam itu akan membuat musuh tahu apa itu siksaan. Saat Luan bergegas maju, tanaman merambat yang tebal tiba-tiba muncul dari tanah di depannya. Tanaman merambat yang tebal menyerang Luan dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk dilihat mata. Namun, di depan serangan yang semua orang akan menggunakan keterampilan surgawi mereka untuk memblokir, Luan tidak melepaskan roda takdirnya sama sekali. Sebaliknya, dia melompat dan bergegas menuju tanaman merambat. Suara mendesing. Kecepatannya sangat cepat, dan dia menggunakan tanaman merambat untuk berputar maju-mundur, menghindari setiap serangan. Hanya dalam waktu tiga nafas, Luan bergegas keluar dari jangkauan tanaman merambat tanpa halangan. Musuh terkejut ketika mereka melihat ini, dan beberapa keterampilan surgawi dilepaskan ke arah Luan. Luan melihat setidaknya tiga puluh anak panah emas datang ke arahnya, dan ada juga sepuluh bola api dan empat puluh tombak es. Setiap dari mereka menyakitinya. Mata Luan menyipit menghadapi serangan yang begitu padat. Ini bukan serangan yang bisa dia hindari dengan keterampilan gerakannya, tetapi jika dia menghadapinya secara langsung, banyak serangan ini bisa langsung menembus pertahanannya dan melukai dia dengan parah. Namun, karena jarak yang sangat jauh, satu titik serangan tidak kuat. Dia hanya perlu menerobos sedikit. Alih-alih mundur, Luan bergerak maju tanpa melambat. Segera, tombak es ada di depannya. Dia memiringkan kepalanya dan tombak es menyapu melewati pipinya. Saat tombak es meninggalkan tubuhnya, Luan tiba-tiba meraih ke belakang dan meraih tombak es itu. Kemudian, dia berbalik dan mengayunkan tombak es ke panah emas yang datang ke arahnya. Bang, Bang, Bang. Dengan keterampilan tombak yang sempurna, Luan membalas panah dengan tombak es dan menjatuhkannya. Pada saat ini, tombak es tidak bisa lagi menahan serangan dan patah. Bang. Luan mengambil tombak es lainnya dan mengulangi apa yang baru saja terjadi. Kali ini, ketika tombak es pecah, Luan berteriak dengan suara yang dalam dan menamparkan es yang pecah di depannya dengan roda nasibnya. Dalam sekejap, dua bola api di depannya meledak. Melihat ini, semua orang yang hadir merinding. Trik macam apa ini? Mungkinkah keterampilan surgawi dipatahkan dengan cara ini? Ah! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kubu musuh. Mereka berempat berdiri berjajar dan berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, semburan air muncul di tanah dan mengalir menuju Luan. Airnya sangat besar sehingga Luan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia harus terbang ke udara. Namun, begitu dia berada di udara, kelincahannya akan sangat berkurang. Ini mungkin yang diinginkan musuh. Saat semburan air semakin dekat, Luan ragu-ragu. Tiba-tiba, Luan merasakan tanah bergetar. Kemudian, dia melihat tembok tanah yang tinggi mengjulang tidak jauh darinya. Gemuruh. Tembok tanah bergetar dan menghalangi semburan air. Luan tiba-tiba berbalik dan melihat Liu Yi mengangkat tongkat di tangannya dan tersenyum padanya dari jauh. Luan juga tersenyum. Di bawah penutup tembok tanah, dia menyerbu ke kam musuh. Kemudian, tubuhnya mengeluarkan suhu dingin. Suhu ini adalah awal dari mimpi buruk musuh. Terima kasih telah menonton!